Intro Saya ibu yang saya hormati, selamat pagi, salam setara kita semuanya Saya di sini memakili Pak Helmi, perkenalkan nama saya Yoris Adi Mareta Biasa dipanggil Yoris, biasa dipanggil Pak Yoris bisa, Mas Yoris juga bisa, silahkan Bapak-Ibu Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semuanya pada pagi hari ini Hamin 1 menjelang lebaran, terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu semuanya di Zoom maupun di Youtube Semoga Bapak-Ibu semuanya dalam keadaan kesatuan asiat Pada kesempatan hari ini, RCI Jawa Tengah Berkaitan sama dengan RCI Semarang mengadakan webinar Tentang manajemen publikasi jurnal Yaitu pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020, jam 9 sampai jam 12 Tentunya ini tidak bisa tersupport tanpa bantuan dari RCI Ustadz yang sudah men-support untuk Zoom dan Youtube-nya Baik, Bapak-Ibu sebelum kita mulai kegiatan pagi hari ini Biasanya kita berdoa bersama-sama Menurut akibat dan pihaknya masing-masing Berdoa dipercilahkan Selesai, terima kasih Sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini Izinkan saya menyampaikan setelah acara pada kegiatan pagi hari ini Jam 9 sampai jam 9.30 menunggu peserta dan pemateri Kemudian pembelanjaan peraturan juga Jam 9.30 sampai 10 Materi pertama oleh Pak Tony dari SPDI Semarang 10 sampai 10.30 materi 2 Dari Pak Cahyol Unet Semarang 10.30 sampai 11 materi 3 Tentang jurnal indexing yang disampaikan oleh saya sendiri Saya sebagai Ketua SPDI juga Jam 11 sampai jam 12 Tanya jawab dan penutup Jadi nanti Bapak-Ibu Karena ini materinya full dari jam 9.30 sampai jam 11 Nanti silahkan pertanyaan ditulis lebih jauh dulu Jadi selamat menyampaikan materi Nanti semuanya peserta akan kami Mut dulu ya Salah ini harusnya salah Jadi intinya nanti Tinggal nanti teman-teman peserta Bapak-Ibu peserta bisa menjaga pertanyaan ditunggu jauh dulu Dan link certificate peserta akan disampaikan pada akhir sesi Mungkin Itu Bapak-Ibu ya Yang bisa apa namanya Yang bisa Disampaikan Untuk selanjutnya Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Soni menyampaikan materi pertama Tentang Penulisan artikel ini ya Waktu dan tempat kami persilahkan Ya terima kasih Mas Yoris Saya akan mulai langsung sesi yang pertama Yaitu tentang Artikel ilmiah Yang akan kita bersama di dalam Setengah jam ke depan Pertama-tama saya mengucapkan Terima kasih kepada Seluruh peserta yang bisa hadir Juga ada bersama-sama dengan Kita di tempat ini Reviewer dan editor dari jurnal STBI Juga ada pimpinan STBI yang hadir bersama-sama dengan kita Kita akan belajar bersama-sama mengenai Segala hal menyangkut Scientific Writing Dalam dunia perjurnalan Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya Sony Zaluku Dosen dari program Paskasarjana di STBI Semarang Dan Kita mulai Pertama saya Berikan wawasan kepada kita semua Bahwa kita semua harus berbenah Sebagai dosen dan tenaga pengajar Karena Kalau kita berkata dan berpikir Bahwa sebagai dosen dan tenaga pengajar Hanya cukup dengan gelar dan mengajar Itu masanya sudah lewat Kita akan tertinggal Dengan platform-platform yang baru Yang 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 bergerak begitu cepat Jadi kalau kita tidak melakukan penyesuaikan Melakukan penyesuaian diri Maka kita akan menjadi seperti gambar ini Seperti kapal karam Oleh sebab itu Pilihannya adalah Pilihannya adalah Karam sekarang Atau karam pelan-pelan Atau berubah Saya rindu kita semua mengalami perubahan Melalui tulisan Dan Karya akademik kita Scientific writing Diberi nama demikian Sudara bukan karena semata-mata itu Tulisan tentang science Tapi itu merupakan tulisan Akademik Atau tulisan teknis Yang dilakukan oleh Akademisi ilmuwan Peneliti dosen Sudara dan saya Atau mahasiswa Untuk mengkomunikasikan Penelitian mereka kepada Orang lain Tetapi masalahnya Untuk membuat sebuah Scientific writing Itu tidak bisa dibuat Seperti kita menulis opini Di surat kabar Atau menulis catatan Di buku catatan kita Ada peraturan Kaidah tertentu Yang menjadi role Dari sebuah Scientific writing Nah itu yang akan kita pelajari Sehingga orang bisa tahu Apa yang kita teliti Hasilnya apa Dan prosedur apa yang Kita lakukan Untuk menulis paper tersebut Sebabnya Sudara Dalam sebuah Scientific writing Maka ada prosedur Prosedur Ada tata cara Atau ada struktur tertentu Yang harus Kita Ikuti Itu yang akan Kita Pelajari Di dalam Sesi ini Apa yang menjadi Struktur itu Secara global Umum Struktur sebuah Scientific writing Itu disebut dengan IMRED Berarti kan baik-baik IMRED I Bicara mengenai Pendahuluan Introduction M Bicara mengenai Methods R Bicara mengenai Results Dan D Bicara mengenai Discussion Atau Konklusi Dari paper kita Jadi kalau kita Mulai membuat Scientific writing Maka Polanya Harus Sesuai dengan Struktur ini Harus ada Introduction Perlu ada Metode Metode Kita akan belajar Itu apa Metode Ada hasil yang dicapai Dan ada diskusi Atau kesimpulan Ini pelan Bapak Ibu Untuk sebuah Scientific writing Memang ada beberapa Pola-pola yang lain Tapi ini adalah Pola yang umum Diikuti Bisa kita lihat Bedanya bukan Ini tidak sama dengan Struktur Skripsi Atau Struktur Tesis Juga Sangat berbeda Dari struktur Diktat kuliah Saya menjadi Reviewer di beberapa Jurnal Masih ada Sampai dengan hari ini Tulisan-tulisan Yang masuk Kedalam OJS Tidak Memperhatikan Struktur ini Jadi Seperti Skripsi Yang diringkas saja Lalu dikirim Ke OJS Otomatis itu Pasti akan Ditolak Sudara Pelajaran pertama Kita adalah Kita harus membuat Struktur tulisan kita Mengikuti Pola seperti ini Dan memang Untuk menulisnya Bukan hal yang gampang Sudara Untuk melakukan ini Itu sebabnya Kita perlu belajar Kita belajar yang pertama Yaitu Introduction Introduction itu Bagian penelua Nanti secara betul Kita akan Melihat Apa saja Isinya Tapi pada Untuknya Introduction itu Bicara tentang Mengapa kita Melakukan penelitian Atau Menjadi latar belakang Dari tulisan kita Jadi Introduction itu Anda tidak boleh Bertele-tele Kita harus Menulis pengantar Yang melatar Belakangi Topik dari Penelitian Atau tulisan kita Sehingga Pembaca bisa Punya gambaran Oh ya Ini yang menjadi Penyebab dari penelitian ini Ini yang menjadi Alasan dari penelitian ini Itu sebabnya Bagian Introduction itu Umumnya menjawab Mengapa Sedangkan bagian Method Itu Umumnya menjawab Pertanyaan Bagaimana Karena apa Melalui latar belakang Dan masalah yang kita Paparkan di bagian Pendahuluan Kita Menjelaskan Cara kerja kita Untuk Menganalisis Atau membahas Permasalahan itu Itu sebabnya Semua di dalam Metode ini Hampir semua Menjadi jawaban Dari pertanyaan How Kemudian Hasil dari Metode ini Hasil dari Temuan kita Hasil dari penelitian kita Itu untuk menjawab Pertanyaan Apa hasilnya Itu masuk dalam Bagian Risal Hasilnya Ada pun bagian Yang lebih Panjang Dari Sebuah Scientific Writing Itu adalah Discussion Ini adalah Lanjutan dari Risal yang kita Peroleh Kita mendiskusikan Sesuai dengan Tujuan yang sudah Kita Paparkan sebelumnya Di dalam bagian Introduction Kita mendiskusikannya Di bagian inilah Kepiawa yang kita Sebagai penulis itu Terlihat Bagaimana kita Mendiskusikan Ide-ide dan Gagasan Menyangkut penelitian kita Baru di bagian Terakhir Kita membuat Konklusi Atau Kesimpulan dari Semuanya Mengacu pada Introduction Ini Gambaran Umum Mari kita Lihat Satu persatu Yang pertama Bapak Ibu Adalah bagian Pendahuluan Saya senang Menggambarkan Segitiga yang Terbalik dan Membaginya Di dalam Tiga bagian Saja Ketika kita Membuat bagian Pendahuluan Di Artikel kita Maka Pertama Paragraf Pertama Lebih Bagus Kita Mengemukakan Informasi Umum Mengenai Topik Atau Pokok Masalah Yang Sedang Kita Angkat Di dalam Paper Tersebut Jadi Gambaran Umum Mengenai Fenomena Yang Menjadi Objek Penamatan Kita Atau Pusat Perhatian Kita Juga Bisa Bicara Mengenai Apa Yang Sedang Ditemukan Yang Membuat Kita Tertarik Untuk Menulis Paper Itu Atau Melakukan Penelitian Tersebut Jadi Mulai Dari Yang Umum Baru Nanti Mengerucut Kebawah Di Poin Yang Kedua Kita Memberikan Penjelasan Yang Lebih Spesifik The Tid Nah Di bagian Yang Kedua Ini Biasanya Kita Kaitkan Konten Penelitian Kita Dengan Konten Penelitian Orang Lain Jadi Kutipan Kita Adalah Kutipan Konten Dan Itu Yang Bicara Mengaitkannya Dengan Previous Word Yaitu Hasil Penelitian Sebelumnya Ini Akan Semakin Kuat Di Dalam Bagian Yang Kedua Ini Kita Membeberkan Apa Yang Sudah Diketahui Dari Penelitian Itu Melalui Previous Word Dan Apa Yang Masih Belum Diketahui Juga Di Dalam Bagian Yang Kedua Ini Kita Membeberkan Apa Yang Menjadi Relevansi Dan Kepentingan Bahkan Kalau Perlu Apa Yang Baru Yang Kita Hadirkan Jadi Kalau Kita Lihat Sebagai Piramida Dia Makin Lebih Spesifik Dari Hal Umum Makin Kebawa Misalnya Kenakalan Remaja Kenakalan Remaja Seperti Apa Baru Di Bagian Yang Ketiga Kita Memunculkan Tesis Penelitian Kita Atau Tujuan Atau Pernyataan Kita Statement Biasanya Di Bagian Ini Bagian Terakhir Itu Memuat Tentang Tujuan Atau Hipotesis Atau Sesuatu Yang Ingin Kita Capai Melalui Paper Kita Bayangkan Saja Kalau Untuk Membuat Pendahuluan Cukup Tiga Paragraf Ya Ikuti Saja Pola Ini Kita Mulai Dengan Sesuatu Yang Mudah Gak Usah Diberat Beratkan Makanya Kalau Bapak Ibu Melihat Paper Paper Yang Di Jurnal Internasional Itu Pendahuluan Itu Singkat Di Indonesia Kan Senang Kalau Panjang Panjang Singkat Yang Penting Dia Makin Kebawah Paragraf Demi Paragraf Itu Makin Kebawah Makin Tajam Dan Menuju Pada Sasaran Yang Ingin Dicapai Di Dalam Penelitian Ini Polanya Jadi Kalau Ditanya Pak Bagaimana Saya harus Memulai Pendahuluan Introduction Mulai Dengan Tiga Paragraf Paragraf Yang Pertama Sebutkan Informasi Umum Mengenai Topik Itu Paragraf Yang Kedua Sebutkan Detail Yang Lebih Spesifik Menyangkut Topik Itu Dan Kaitkan Dengan Konten Dari Paragraf Yang Ketiga Sebutkan Apa Yang Menjadi Tujuan Dari Latar Belak Yang Sudah Anda Jelaskan Dari Dua Paragraf Sebelumnya Itu Bagian Pendahuluan Yang Kedua Bagian Metode Ini Bicara Mengenai Apa Yang Kita Lakukan Apa Yang Kita Kerjakan Jadi Metode Itu Biasanya Nggak Usah Panjang Panjang Nggak Usah 5 6 10 Paragraf Ketuali Anda Melaporkan Hasil Penelitian Kualitatif Apalagi Kalau Kualitatif Sudara Cukup Satu Paragraf Inti Dari Metode Dari Imret Itu Metode Tadi Kita Menjelaskan Secara Deskriptif Prosedur Penelitian Desain Riset Kita Teknik Memolah Data Analisis Data Bahkan Cara Berpikir Kita Juga Dapat Disebut Sebagai Cara Kerja Ilmiah Jadi Dengan Orang Membaca Metode Sudara Orang Tahu Apa yang Ada Dalam Pikiran Sehingga Itu Menjadi Pembatas Dimana Kadang-kadang Orang Berpikir Harusnya Seperti Ini Tapi Ketika Dia Kembali Kepada Metode Yang Sudah Anda Buat Dia Jadi Paham Oh Ini Maksud Penulis Karena Kadang-kadang Misalnya Reviewer Bisa Berjalan Lebih Jauh Dari Apa Yang Dipikirkan Oleh Penulis Dia Lupa Merujuk Pada Metode Jadi Kadang-kadang Saya Sebagai Reviewer Kalau Melihat Sebuah Paragraf Sudah Demikian Panjang Saya Balik Ke Metode Wah Ini Sudah Terlalu Jauh Atau Ini Pas Jadi Metode Itu Cara Kerja Prosedur Yang Anda Buat Kalau Itu Merupakan Paper Kualitatif Ya Jelaskan Metode Sudara Artikel Ini Bertujuan Untuk Bla-bla-bla Dan Diselesaikan Atau Ditulis Dengan Cara Seperti Apa Dengan Apa Langkah Pertama Adalah Analisisnya Seperti Ini Kedua Dan Ketiga Selesai Tidak Usah Panjang-panjang Satu Paragraf Mengkaitkan Bahwa Metode Itu Memang Harus Pas Dan Tepat Untuk Menjawab Pertanyaan Penelitian Yang Anda Dibagian Nomor Tiga Dari Struktur Pendahuluan Jadi Pendahuluan Terbelakangnya Metode Adalah Cara Mengerjakannya Nah Kalau itu Penelitian Bersifat Kuantitatif Maka Anda Mengemukakan Hasilnya Result Mari kita Langsung Masuk Pada Bagian Diskusi Karena Ini Adalah Batang Tumbuh Dari Sebuah Paper Ilmiah Diskusi Dan Pembahasan Sebuah Diskusi Itu Pada Dasarnya Merupakan Uraian Sistematis Dan Berstruktur Tentang Topik Penelitian Kita Dalam Bentuk Sub Pokok Bahasan Jadi Kita Nanti Yang Membagi Kalau Perlu Sub-sub Pokok Bahasan Ini Sudah Kita Kaitkan Dengan Metode Kita Kita Uraikan Sistematis Singkat Di Metode Baru Kita Bahas Di Dalam Bagian Diskusi Karena Ini Merupakan Bagian Diskusi Di Sini Lebih Dalam Tentang Temuan Kita Kontennya Lebih Lebih Dalam Karena Didukung Dan Kita Meminta Legitimasi Teori Legitimasi Teori Itu Ada Dua Perbandingan Kita Bandingkan Dengan Teori Yang Sudah Ada Atau Penguatan Dari Hasil Ini Nanti Di Bagian Terakhir Dari Setiap Paragraf Dari Penjelasan Kita Muncul Kesimpulan Kita Konstrak Dan Tentu Kita Harus Nunggahkan Lagi Kembali Pada Poin Nomor Tiga Dari Bagian Pendahuluan Jadi Bangun Argumentasi Itu Terjadi Dalam Diskusi Bangun Argumentasi Yang Seperti Apa Sudara Bangun Argumentasi Untuk Menjawab Tujuan Kita Yang Ada Dalam Bagian Pendahuluan Dan Cara Kita Menyelesaikan Masalah Sebagai Jawaban Dari Tujuan Dari Paper Kita Makanya Di Dalam Diskusi Ini Banyak Kutipan Di Dalam Diskusi Ini Kita Memberikan Penjelasan Secara Rinci Dan Relevan Kita Melakukan Usaha Untuk Mengelaborasi Menjelaskan Temuan-temuan Kita Dan Mengapa Ini Menjadi Baik Unik Penting Kita Melakukan Perbandingan Bahkan Kita Bisa Melakukan Deduksi Sudara Di Dalam Diskusi Untuk Menerapkan Temuan Kita Dalam Konsep Yang Lebih Luas Atau Secara Umum Dan Tentu Saja Di Dalam Diskusi Itu Kita Memberikan Penjelasan Penjelasan Baik Penjelasan Mengenai Apa Yang Bisa Dilakukan Kedepan Maupun Penjelasan Mengenai Apa Yang Sudah Didapatkan Paling Tidak Di Dalam Konten Diskusi Ini Kita Bisa Membaginya Di Dalam Setiap Paragraf Sekali Lagi Kita Bisa Membaginya Di Dalam Setiap Paragraf Oleh Sebab Itu Dalam Setiap Paragraf Yang Kita Buat Di Dalam Konten Diskusi Sudara Pertama Sekali Yang Kita Harus Lihat Bahwa Itu Harus Berjalan Mengalir Tidak Berputar Putar Kadang-kadang Sebagai Reviewer Saya Melihat Sudah Di Ulas Pada Paragraf Yang Pertama Dijelaskan Kemudian Ulang Lagi Disebutkan Pada Graf Kesepungguh Misalnya Itu Tidak Peren Jadi Itu Seperti Sesuatu Yang Sedang Berjalan Maju Kedepan Cara Kita Mengurai Penjelasan Di Dalam Paragraf Itu Cara Kita Memaparkan Deskripsi Dalam Paragraf Itu Seperti Berjalan Mencapai Setiap Tujuan Yang Disebut Dengan Menjelaskan Secara Sistematis Ini Butuh 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 Latihan Sehingga Kalimat-kalimatnya Menjadi Kalimat-kalimat Yang Efektif Dan Bukan Kalimat-kalimat Yang Berteletelik Usahakan Untuk Setiap Satu Paragraf Menjelaskan Usahakan Sudara Untuk Setiap Paragraf Menjelaskan Satu Pokok Ide Jadi Ada yang Pernah Berta Bagaimana Caranya Saya Menulis Paragraf Satu Penjelasan Kemukakan Di Dalam Satu Paragraf Satu Penjelasan Satu Pokok Hal-hal yang tidak relevan itu Singkirkan saja Kadang-kadang kan kita Dalam bahasa Indonesia kan Terlalu banyak Bunganya Banyak Kalimatnya Misalnya Kalau perlu Tiga kalimat itu Diinkas menjadi Satu kalimat Selesai Bapak ibu melihat Paper-paper yang diterbitkan Dalam jurnal Internasional itu Itu harus Menggunakan kalimat Yang langsung Pada pokok Masalah Sehingga Kadang-kadang Paragraf Yang terdiri Satu paragraf Yang terdiri Tiga sampai Lima Baris saja Sudah Selesai Tetapi Yang harus terdiri Dalam Paragraf itu Paling tidak Ada tiga Pertama Apa dukungan teori Dari temuan Sudara Maka itu Sebabnya kita harus Banyak membaca Harus menggunakan Banyak referensi Untuk memberikan Penguatan Terhadap Temuan itu Yang kedua Di dalam paragraf itu Harus ada Perbandingan teori Artinya apa Bukan hanya Teori dari itu-itu saja Sehingga nanti Iditnya Panjang Itu namanya Tidak kreatif Mencari Mencari Bacaan Jadi kita harus Melakukan Perbandingan Teori Melalui Menurut Si A bagaimana Menurut Si D bagaimana Menurut Si C bagaimana Terakhir Konstrak kita Kesimpulan kita Bagaimana Jadi makin Banyak dukungan Teori ini Makin baik Kalau Bapak Saya melihat Tulisan-Tulisan Dalam Skopus Ki Satu Setiap Kalimat Bahkan Harus ada Dukungan teori Dan Perbandingan teori Karena Itu yang akan Memberikan Penguatan Terhadap Temuan kita Bagian yang terakhir Adalah Konklusi Konklusi itu Adalah Coba lihat tadi Pendahuluan Dan terbelakang kita Kemudian Cara kerja kita Metode Dan hasilnya Kemudian Kita diskusikan Kita bahas Kita bahas Nah hasil dari Pembahasan itu Dengan mengacu Pada Tujuan yang ada Di bagian Pendahuluan Diperkes Menjadi sebuah Saripati Yang kita sebut Sebagai konklusi Atau kesimpulan Perujukannya apa Sudara Yaitu Tujuan kita Apa yang menjadi Kesimpulan kita Dari temuan Dan pembahasan Yang dilakukan Menurut Cara kerja Yang sudah kita Jelaskan Di dalam Metode Kita paparkan Di bagian Konklusi Kadang-kadang Konklusinya Ada yang panjang Sekali Saya pernah melihat Itu ada Sampai Sepuluh paragraf Buat apa Cukup Satu paragraf Dua paragraf Sebagai Simpulan Hasil Akhir Tapi dia Kuat Karena dia Mengandung Nilai Implementasi Artinya Apa yang kita Apa yang kita Proleh Apa yang kita Dapat Pandingsnya itu Di situ Sudara Dan itu Justru dari Pandings itu Akan menjadi Pijakan Bagi orang lain Untuk melanjutkan Hasil Hasil Temuan Kita Maka Dalam Konklusi Itu Jarang Orang Mengutip Misalnya Tapi itu Merupakan Saripati Kutipan Dan referensi Tadi ada Di bagian Diskusi Dalam Paragraf Dalam Konklusi Itu Adalah Hasil Pemikiran Penulis Dari Penelitian Yang Sudah Dia Lakukan Bagaimana Caranya Menulis Konklusi Yang Baik Pertama Kalau Kita Melihat Tadi Pendahuluan Adalah Segitiga Yang Terbalik Sekarang Bagian Konklusi Itu Adalah Seperti Piramida Kita Nyatakan Kembali Apa Masalahnya Untuk Mengaitkan Kembali Dan Posisi Masalah Di Dalam Penelitian Kita Di Di Mana Setelah Itu Kita Beri Rangkuman Atas Poin Poin Utama Tujuan Untuk Mengetahui Apa Di Bagian Pendahuluan Tadi Itu Kita Rangkum Di Dalam Bagian Konklusi Tentu Saja Harus Dalam Bentuk Paragraf Baru Kita Berbiarkan Implikasi Implikasi Dan Signifikansi Topic Trend kita Di Indonesia Sudara Trend kita Di Indonesia Dalam Menulis Dalam Menulis Bagian Bagian Diskusi Itu Masih Harus Dalam Menulis Bagian Diskusi Itu Masih Harus Merupakan Urayan Yang Panjang Saya Pernah Menulis Melakukan Satmi Terhadap Sebuah Tulisan Di Turan Internasional Karena Masih Gaya Indonesia Bagian Diskusi Itu Sampai Sebelas Halaman Dikembalikan Oleh Editor Terlalu Panjang Coba Ringkas Bagian Diskusi Anda Menjadi Dua Tiga Halaman Saja Kita Kan Kalau Enggak Tebal Enggak Baik Tebal Itu Yang Baik Kadang-kadang Ada Jurnal Harus Minimal 5.000 Halaman Dia 5.000 Kata Dia Lupa Bahwa Kata Itu Belum Tentu Menjamin Isi Mari Kita Ubah Paradigma Kita Yang Penting Adalah Kita Memberikan Urayan Sistematis Dari Penelitian Dan Temuan Kita Di Dalam Setiap Kelima Di Dalam Paper Itu Secara Efektif Tinggal Jurnal-jurnal Di Luar Negeri Itu Tinggal Dari Bagian Introduction Sampai Bagian Referensi Itu Tinggal Menjadi Enam Halaman Karena Memang Demikian Modelnya Tidak Usah Panjang 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 Itu Nanti Skripsi Lalu Bagaimana Dengan Referensi Pastikan Bahwa Referensi Dalam Scientific Rating Yang Bapak Ibu Tulis Adalah Yang Benar-benar Dirujuk Jadi Nggak Bisa Ada Sulap Referensi Supaya Daftar Pustakanya Banyak Nggak Bisa Apalagi Sekarang Anda Wajib Menggunakan Manajemen Referensi Yang Dikerola Atau Manajemen Referensi Yang Melalui Software Mendeley Itu Kalau sudah Pakai Mendeley Kita Nggak Bisa Nambah Keajaiban Di Halaman Referensi Untuk Daftar Pustaka Kita Karena Mendeley Hanya Memberikan List Dari Setiap Referensi Yang Dikutip Di Dalam Bibiteks Itu Disetikan Di Dalam Pustaka Kalau Tidak Tidak Akan Bisa Kita Masukkan Dalam Referensi Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Efek Kebaruan Perlu Kita Membaca Referensi Referensi Yang Baru Buku Yang Baru Teori Yang Baru Bukan Hanya Buku Jurnal Ada Jurnal Yang Membuat Yang Membuat 60 40 Ada 80 20 Persen 80 Jurnal 20 Buku Ada 50 50 Tapi Lebih Baik Karena Ini Adalah Hasil Penelitian Maka Lebih Baik Rujukannya Juga Banyak Hasil Penelitian Yang Lain Memang Belum Banyak Yang Bisa Kita Sampaikan Di Dalam Forum Ini Sudara Tapi Paling Tidak Kita Belajar Secara Ringkas Dan Singkat Mengenai Bagaimana Menulis Sebuah Paper Jurnal Yang Kita Sebut Sebagai Scientific Writing Dengan Memperhatikan Struktur Seperti Ini Yaitu Introduction Lata belakang Kita Cara Kerja Kita Metads Hasil Yang Kita Dapatkan Diskusi Itu Pembahasan Kita Dan Konklusi Jadi Jadi Kalau Bapak Ibu Punya Skripsi Tesis Atau Disertasi Yang Tidak Diubah Menjadi Sebuah Artikel Jurnal Maka Ikuti Pola Ini Ikuti Pola Ini Biasanya Bagian Introduction Itu Adalah Bap Pertama Metode Itu Biasanya Bagian Bap Tiga Dengan Diskusi Itu Adalah Bap Empat Temuannya Ringkas Jadi Satu Jadi Bukan Meringkas Skripsinya Saudara Atau Tesisnya Tapi Kita Membuat Hasil Penelitian Itu Dalam Format Seperti Ini Demikian Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Secara Ringkas Kepada Kita Semua Dalam Waktu Setengah Jam Ini Mengenai Bagaimana Membuat Sebuah Scientific Writing Yang Baik Saya Kembalikan Kepada Moderator Ya Terima Kasih Pak Soni Atas Presentasi Yang Sudah Disampaikan Kepada Bapak Ibu Peserta Webinar Baik Di Zoom Maupun Di Youtube Kita Langsung Menuju Ke Pak Cahyo Yang Saat Ini Sudah TNB Di Depan Laptopnya Dengan Memakai Casi Hitam Pak Dan Empat Saya Pergilahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Salam sejahtera Untuk Kita Semua Selamat Pagi Bapak Ibu Mas Dan Mbak Semua Yang Saya Cintai Dan Mencintai Saya Terima Kasih Kepada RJI Yang Sudah Berkenan Untuk Mengundang Saya Berbagi Ini Ini Sebenarnya Ceritanya Saya Berbagi Pengalaman Ngurusi Jurnal Di Politik Indonesia Indonesia Political Science Review Di UNES Sebenarnya Ada yang Lebih Pantas Untuk Mengisi Materi Ini Jadi Tim Saya Mas Umam Lebih Cocok Tapi Karena Kebetulan Saya Yang Diminta Sama Teman Teman Jadi Saya Coba Untuk Membagikan Pengalaman Yang Sebenarnya Ini Pernah Saya Dan Mas Umam Persentasikan Di Di Apa Namanya Di UI Jadi Kita Pernah Diminta Untuk Mengisi Kegiatan Sharing Jurnal Di Sana Nah Kalau Tadi Pak Sonny Sudah Berbicara Tentang Penulisan Ilmiah Saya Disini Akan Sedikit Bercerita Tentang Bagaimana Kita Membangun Citra Dari Jurnal Yang Kita Kelola Kalau Di Tornya Panitia Review Review Dulu Baru Inviting Review Editor Kalau Menurut saya Agak Kebalik Jadi Kenapa Kita Perlu Pertama Menentukan Editor Dulu Profiling Dulu Baru Kemudian Nanti Ada Di Bagian Belakang Review Jadi Saya Mulai Dulu Dengan Jujul Profiling Tim Editor Dan Penitraan Jurnal Karena Editor Itu Salah Satu Bagian Yang Akan Membuat Penulis Peneliti Dosen Tertarik Untuk Ngirim Naskah Ke Kita Jadi Ini Memang Agak Nyeleneh Karena Kadangkan Kita Itu Melihat Editor Itu Wah Skopus Indeks Tinggi Itu Yang Khas Di Kita Tapi Sebenarnya Kalau Kita Lihat Dari Pengalaman Di Luar Itu Tidak Gitu Jadi Lebih Kepada Bagaimana Reputasi Seseorang Memang Indeks Itu Juga Memberikan Sedikit Informasi Terkait Dengan Reputasi Tetapi Sesungguhnya Reputasi Itu Bukan Itu Jadi Lebih Luas Dibandingan Itu Pengakuan Secara Keilmuan Lebih Luas Dibandingan Jadi Ketika Kita Memilih Apa Namanya Kolega Untuk Menjadi Bagian Dari Jurnal Yang Kita Kelola Maka Itu Bukan Bukan Perkara Yang Sembarangan Sebenarnya Kecuali Kalau kita Emang Baru Bener-bener Ini Saya Mau Latihan Dululah Tak Bikin Dulu Jadi Itu Pengalaman Ketika IPSR Tahun Pertama Tayang Jadi Kita Bener-bener Tahu Akhirnya Semua teman Kita Kontak Dari Berbagai Latar Belakang Keilmuan Tapi Kemudian Perlahan-lahan Kita Perbaiki Karena Kita Menyadari Bahwa Editor Itu Memang Bagian Penting Dari Reputasi Jurnal Sendiri Nah Slide Kedua Mas Nah Sebenarnya Saya Pernah Menuliskan Terkait Dengan Jurnal Sebagai Reputasi Akademik Jadi Saya pernah Menurutkan Ini Di Suara Merdeka Membangkitkan Kembali Marwah Ilmu Karena Di Indonesia Itu kan Sekarang Saking Getolnya Dengan Indeksasi Itu Kemudian Dalam titik Tertentu Kita jadi Lupa Substansi Keiluman Itu Bukan Indeksasi Substansi Keiluman Adalah Kita Mendapatkan Pengertian Yang Ilmiah Kemudian Kita Mendapatkan Temuan Teman Baru Dan Kemudian Kita Sharing Kita Berbagi Kita Saling Dimasukkan Dan seterusnya Saya Sangat Ingat Beberapa Nasihat Beberapa Kolega Saya Waktu Mengurus Jurnal Ini Awal Awal Bahwa Indeksing Itu Bonus Mas Jadi Saya Pikir Mosok Sih Kemudian Lama Kelama Saya Pikir Iya Juga Jadi Kalau Kemudian Apa Namanya Saya Terpilih Ini Saya Merasa Terharu Juga Karena Sebenarnya Di RGE Jawa Tengah Ada yang Lebih Hebat Dibandingkan IPSR Dari Konteks Indexing Sudah ada Yang Skopo Sudah ada Yang Ponyaknya Pak Faisal JSE Dan Macem-macem Tapi IPSR Ini Sesuatu Yang Memang Agak Berbeda Dibandingkan Teman-teman Pengelola Jurnal yang Lain Karena Pendekatan Kita Memaknai Pengelola Jurnal Juga Agak Beda Nah Jadi Waktu itu Saya Sempat Menulis Di Suara Merdeka Membanggikan Maura Ilmu Karena Memang Ada Kecenderungan Kita Terbelenggu Oleh Indeksasi Jadi Kita Tidak Fokus Pada Diseminasi Pengetahuan Tetapi Bagaimana Caranya Jurnal kita Terindeks Itu kan Sesuatu Yang Kalau Secara akademik Agak Salah Karena Bagaimanapun Itu Saya Yakinlah Teman-teman Sudah tahu Bagaimana Caranya Biar Bisa Ketemu Di Web of Science Misalnya Pak Faisal Kemudian Ada yang Cikobus Bagaimana Caranya Itu Kita Sudah Banyak Mendengar Jadi Kemudian Kami Memilih Bahwa Ya Sudahlah Kalau teman-teman Yang lain Memilih Jalur Indeksasi Kita Jalur Keilmuan Jadi Kita Mencoba Mengembalikan Bagaimana Jurnal Itu Sebagai Forum Untuk Mendialkan Science Nah Setelah ketiga Mas Joris Jadi Ada Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Mengapa Perlu Branding Jurnal Dalam Konteks Keilmuan Tadi Nah Itu yang Pertama Mengikuti Pola Penerbitan Sudah Mapan Ini Strategi Yang Kita Pernah Pakai Dan Itu Sifatnya Tidak Statis Tapi Kita Dinamis Dan Selalu Di Upgrade Jadi Ketika Kita Apa Namanya Waktu Awal-awal Bikin Jurnal Tadi Yang saya Sampaikan Kita Sama-sama Tidak Berpikir Akan Di Indeks Bahkan Sampai 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 Ke sana Kita Hanya Berpikir Jadi Ada Naskah Masuk Kita Publish Itu Awal-awal Kita Kita Bikin Tahun Pertama Bahkan Waktu itu Kita Tidak Memakai Review Sama Sekali Semua Naskah Yang Masuk Kita Terima Jadi Di Tahun Pertama Kita Benar-benar Tidak Ngurusi Apapun Nah Baru Tahun Pertama Selesai Tahun Kedua Kita Berpikir Apa Yang Jurnal Kita Kita Bisa Tiru Waktu Itu Kita Dapat Jurnal JKAP UGM Yang Sudah Akreditasi Kemudian Kita Tiru Apa Namanya Tampilannya Kemudian Apa Yang Harus Disampaikan Di situ Editornya Dan seterusnya Siapa Yang Ditarik Sebagai Editor Dan seterusnya Kita Tiru Waktu itu Terus Kemudian Kenapa Kok Ini Menjadi Penting Karena Itu Akan Memudahkan Kerja Dari Editor Biar Tidak Tidak Bingung Ketika Ada Informasi Baru Karena Di Dunia Sekarang IT Begitu Begitu Apa Ya Begitu Mudahnya Untuk Disampaikan Ke ruang Publik Sehingga Kemudian Kita Kadang Bingung Wah Si Jurnal A Kok Ngomong Gini Nah Itu Kita Bingung Makanya Kemudian Mengikuti Pola Penerbitan Sudah Mapan Itu Menjadi Satu Yang Krusial Waktu itu Kita Yang pertama Adalah JKAP Sehingga Kemudian Waktu Tahun Tahun Kedua Kita Hampir Tahun Kedua Karena Kita Akreditasi Terbitan Ke Empat Usia Kita Harus Mencari Referensi Yang Lain Yang Kita Bisa Rujuk Dan Kemudian Kita Menemukan Jurnal Kalau Yang Di Politik Itu Ada American Political Science Review Nah Sejak Itu Kita Mulai Merujuk Kesana Pelan-pelan Termasuk Belajar Bagaimana Mengkonsep Jurnal Makanya Kalau Misalnya Bapak Ibu Melihat Jurnalnya IPSR UNES Itu Nama Editor Inchief Bukan Editor Inchief Lead Editor Karena Itu Memang Niru Dari APSR Terus Kemudian Termasuk Sampai Layoutnya Yang Terbaru Itu Adalah Kita Sudah Pakai Hyperlink Sehingga Kemudian Dari Kutipan Itu Ke Referensi Langsung Ke DOI Referensi Kita Itu Kita Niru APSR Dari Segi Apa Namanya Teknis Kita Sudah Mengikuti Itu Jadi Kalau Nanti Misalnya Ada Yang Bilang Wah Kok Jurnal Lebih Keren Kita Tidak Ada Masalah Tapi Yang Penting Kita Punya Satu Jurnal Yang Sudah Kita Ikuti Pola Penerbitannya Menurut saya Penting Sekali Mungkin Bapak Ibu Yang Mengurusi Jurnal Nanti Bisa Menentukan Jurnal Bapak Bapak Ibu Yang Bisa Dirujuk Misalnya Psikologi Ada Psikologi UI Kalau Nanti Sudah Terakreditasi Naik Levelnya Psikologi Di level Internasional Apa Yang Bisa Dirujuk Kita Ikuti Ke sana Mungkin Ini Agak Berbeda Dengan Syarat-syarat Yang Ada Di Dikti Sebenarnya Tetapi Kalau Menurut saya Tidak ada Masalah Tidak terlalu Masalah Misalnya Kayak gini Kemana Ada Teman Yang Bertanya Mas Kok Di Jurnal APSR Reviewer Tidak ditampilkan Di beberapa Jurnal kita Termasuk Di Asesor Itu Sesungguhnya Ada Yang Mengatakan Reviewer Tidak ditampilkan Di Website Di Kita Juga Ada Tetapi Kita Hike Karena Apa Karena Kalau Bapak Ibu Mas Semuanya Merujuk Ke Jurnal-jurnal Yang Sudah Mampan Tadi Internasional Itu Tidak ada Nama Reviewer Adanya Hanya Nama Editor Editor Karena Reviewer Itu Yang Nanti Akan Melihat Sejak Naskah Kita Jadi Biar Tidak Ada Subjektivitas Yang terlalu Perlebihan Itu Reviewer Harus Disembunyikan Walaupun Dalam Contoh Yang Lain Untuk Menjaga Bahwa Review Itu Berjalan Sebagai Objektif Mungkin Itu Memang Ada Beberapa Jurnal Bukan APSR Beberapa Jurnal Yang Kemudian Setelah Selesai Semua Proses Itu Reviewer Ditampilkan Itu Saya Belum Belum Meyakini Di Indonesia Ada yang berani Seperti itu Tapi itu Ada Jadi Kemudian Kita Bisa Tahu Oh Yang Review Memang Orang Berkompeten Ini Mirip Kalau Misalnya Bapak Ibu Ngikuti Teman-teman Yang Ada Di Open Science Telah Sejawat Melaah Adalah Blah Blah Kompetensinya Blah Blah Itu Jelas Dan Menurut saya Itu Akan Mutu Akademinya Jauh Lebih Transparan Jadi Gitu Terus Kemudian Yang kedua Sebagai Yang saya Sampaikan Bahwa Mengikuti Pola Penerbitan Branding Itu Adalah Mempermudah Kerja tim Editor Karena Tadi Tidak Tidak Perlu Bingung Oh Ada Informasi Ini Informasi Itu Kita Tidak Tapi Ketika Kita Dapat Satu Contoh Jurnal Otomatis Kita Harus Meniru Itu Pelan Pelan Yang penting Mengikuti Itu Terus Kemudian Yang ketiga Itu Memerkuat Sejaring Nah Ini Yang Selama Ini Mungkin Sudah Kita Jalankan Tetapi Belum Optimal Biasanya Kan Dari Kita Sejaring Itu Pertemanan Ketika Masih Sekolah Kemudian Pertemanan Di Asosiasi Nanti Ada Di bawah Atau Misalnya Yang Pernah Apa Namanya Secara Sporadis Itu Bomb Bomb Email Jadi Ngebomb Email Ke Beberapa Penulis Yang Pernah Menulis Tema Sesuai Dengan Jurnal Kita Saya Saya Politik Saya Pernah Sukses Ngebomb Email Ke Satu Profesor Di Amerika Jeffrey Winters Dia Mau Jadi Editor Kita Jadi Memang Ngebomb Mail Jadi Kita Cari Ada Profesor Yang Kira Kira Cocok Dengan Tema Kita Tapi Ini Tidak Sembarangan Karena Sebagian Dari Dari Kita Kadang Sembarangan Ya Didebomb Kemana Pun Tanpa Mau Peduli Dia Kompeten Atau Tidak Itu Perlu Dindari Juga Jadi Ngebomb Email Pun Itu Harus Ada Caranya Juga Jadi Dia Pernahisi Kalau Waktu Itu Saya Caranya Adalah Salah Satu Jurnal Yang Yang Cukup Dianggap Mapan Di Indonesia Itu Adalah Jurnal Indonesia Dari Cornell Jadi Kemudian Saya Buka Jurnal Indonesia Di Cornell Itu Ada Enggak Penulis-penulis Yang Pernah Menulis Tentang Politik Di Indonesia Tentang Itu Saya Ngebom Beberapa Penulis Disitu Nyantol Beberapa Nah Itu Cara Kita Untuk Memperkenalkan Sejaring Terus Kemudian Kenapa Perlu Branding Jurnal Yang Lain Itu Juga Memperkenalkan Potensi Yang Kita Punya Karena Bagaimanapun Kerja Mursi Jurnal Yang Kerja Bakti Gak Ada Reward Jadi Kalau ada Orang Berpikir Wah Ini Bisa Ya Memang Bisa Dibisniskan Tetapi Dalam Konteks Keilmuan Itu Menjadi Geda Umum Bahkan Kalau Kita Ngikuti Perkembangan Beberapa Jurnal Di Level Internasional Sudah Mulai Membuka Peluang Untuk Membagikan Preprint Kebetulan Kemarin Saya sempat Setelah Menunggu 13an Tahun Saya Diajak Teman saya Di UII Mas Hindi Itu Kemudian Diaksep Diaksep Di Salah Jurnal Di Emerald Nah Itu Saya Baru Tahu Bahwa Dulu Emerald Tidak Ngasih Kita Kesempatan Untuk Berbagi Preprint Sekarang Sudah Boleh Jadi Dia Ngasih Kesempatan Bahwa Kita Bisa Menyampaikan Di Repository Kita Bisa Kemudian Dibagikan Di Mungkin Kuliah-kuliah Online Kita Dan Seterusnya Itu Sekarang Boleh Dulu Tidak Boleh Nah Disitu Mempertahankan Potensi-potensi Yang Kita Punya Artinya Teman-teman Yang Bersama-sama Membangun Jurnal Yang Kita Kelola Itu Menjadi Juga Bagian Penting Sehingga Itu Menjadi Apresiasi Bagi Teman-teman Kita Nah Lanjut Mas Yaris Nah Ini Kemudian Siapa Yang Harus Dirujuk Atau Dikontak Ini Kalau Nanti Kesana Kok Agak Aneh Jurnal Ini Ya Memang Jurnal Kita Agak Aneh Nah Jurnal Yang Sudah Mampan Sesuai Keumuman Nah Kalau Biasanya Kayak Gini Di Indonesia Itu Kan Siapa Yang Harus Dirujuk Atau Dikontak Kemarin Saya Sempat Bukan Bukan Berdebat Ya Apa Berdiskusi Agak Agak Ini Agak Berendiri Hilang itunya Suaranya hilang itu Koneksinya terputus kayaknya Terputus ya Iya, kayaknya terputus itu Signal jelek kali sana Baik Pak, kalau terputus Dan tidak ada tanggapan lagi Baiknya langsung Saya saja Atau bagaimana Pak? Lanjut Mas Royce Aja dulu menurut saya Ini juga Pak Dayo Juga blank Tampilannya Baik, sebentar Saya persiapkan dulu Untuk Mada ringan Itu ada chat masuk Katanya signal jelek Dampilannya Tampilannya Dampilannya Dampilannya Dan pta selamat menikmati 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 mendeteksi jurnal yang kira-kira bisa dirujuk. Kalau misalnya di politik tadi ya, politik waktu itu kenapa milih CKAP? Karena secara nasional tidak belum ada jurnal politik yang bereputasi oke untuk dirujuk. Bahkan IPSR itu sempat rangi 1 secara nasional. Makanya kemudian kita cukup bingung, ini kita mau niru siapa di level nasional. Makanya kemudian kita niru CKAP. Baru setelah kita terakreditasi, kita langsung memilih IPSR. Walaupun sekarang kita jadinya yang 8. Tapi saya sih tidak terlalu masalah. Yang penting teman-teman mengapresiasi itu. Dan yang penting lagi dalam konteks jurnal dan akademia ini adalah asosiasi keilmuan. Nah ini yang menurut saya jauh lebih penting dalam konteks kita membangun sejaring tadi. Jadi teman-teman yang juga kebetulan mungkin dosen itu mengoptimalkan bagaimana asosiasi keilmuan yang yang kita ikuti itu merekognisi jurnal kita. Jangan sampai jurnal kita sinta satu, sinta dua, tapi ketika di asosiasi ditanya jurnal yang bagus apa ya? Jurnal kita gak disebut. Wah itu pukulan yang sangat berat. Karena apa ya? Yang namanya reputasi itu ya asosiasi keilmuan yang pegang. Bahkan kalau mau mengantangkan asesor dikti itu juga dibawahnya asosiasi keilmuan. Karena yang ngerti keilmuan itu ya asosiasi. Itu gak mau dibantah. Jadi ini, jadi asosiasi keilmuan itu tempat kita untuk kemudian menyampaikan bahwa ini loh kita punya jurnal ini nanti kita diseminasikan disitu, kita bagi dan seterusnya. Mungkin juga ada strategi untuk dalam tanda kutip apa namanya sindikasi jurnal gitu ya. Nanti bisa berbagi naskah dan seterusnya itu strategi-strategi yang yang bisa kita lakukan dibandingkan kita menerima naskah yang ini siapa yang nulis ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal itu ya. Ini yang nulis kok gak jelas ya dari mana tapi itu berarti masuk ke jurnal kita. Dan akan sial kalau kita menampilkan jurnal itu dan jelala reviewernya juga gak dong juga. Wah ini bener apa enggak ya? Itu konyol banget itu. Makanya kemudian tiga ini saya kira perlu untuk di diperhatikan sebagai rujukan untuk tadi tim-tim editor itu diambilnya dari sini. Jurnal yang sudah mampan kalau tadi di IPSR ada APSR ada CKAP ada Indonesia-nya Cornell dan seterusnya ada Karun Sosis Asia-nya Giga Humble yang sekarang sudah dibeli sama Saki dan seterusnya. Kemudian akademia tadi. Akademia tentu Bapak Ibu lebih mengerti kalau misalnya saya di politik ada Prof. Puro ada Prof. Maswadi Rao dan seterusnya. Itu tentu Bapak Ibu yang lebih paham. Kemudian asosiasi keilmuan kalau di politik ada Apsipol ada IB ada Adipsi dan seterusnya itu ada. Jadi jangan sampai tiga ini tidak masuk dalam sejaring jurnal kita. Nah, setelah ini saya akan berbagi lebih teknis lagi. Karena tadi seperti yang saya sampaikan hal-hal teknis itu kalau di social science itu memang agak kurang. Bahkan review-reviewer itu saya pernah mendapati ada reviewer sudah sekelas profesor. Kalau apa nginput mas saya mau nginput masukannya nggak bisa. Itu bukan hal yang memalukan kalau di social science. Itu biasa. bahkan sampai sekarang saya nggak ngerti caranya untuk submit dan memperbaiki naskah area saya kirim by email. Karena buat saya ya itu urusan teknis harus ada yang mengurusi yang lain. Nah, jadi kita mulai memasuk itu. Selanjutnya, Mas Joris ini kita agak berbicara sedikit teknis. Karena kita menghadapi dunia yang berbeda. Dunia social science itu bukan dunia ini. Nah, ini untuk pencitraan kita itu membutuhkan beberapa ID. yang mungkin bisa dioptimalkan. Pertama, Skobus ID itu yang paling umum. Yang kemudian Resetor ID. Kemudian ada Google Scholar ID. Dan kemudian itu ada Orsid ID. Dan juga Profil Sinta. Ini harus ya untuk dosennya. Nah, lalu gimana kalau misalnya seperti yang saya sampaikan, akademisi ini hebat nih Mas, bukunya banyak. tetapi belianya ini jarang atau bahkan enggak punya Skobus ID. Skobus. Orang yang tidak punya Skobus itu bukan kemudian tidak-tidak berkualitas, tetapi ya tadi ada banyak faktor di luar itu. Termasuk misalnya enggak perlawan di negara-negara yang lain yang menganggap itu hal yang lain yang mungkin bisa kita diskusikan di lain waktu. tetapi bahwa tidak semua orang yang hebat secara akademik itu otomatis punya Skobus ID. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi pertama, kalau memang itu diperlukan, maka maka dicari dulu Skobusnya ID ada atau enggak. Kalau tidak ada, tetapi memang beliau itu apa namanya, dianggap begawan di bidangnya, ya mau enggak mau kita masukkan dong. Oh yang ngerti tadi, asosiasi. secara akademiknya yang tahu ya kita-kita juga. Keilmuan itu bukan urusan Skobus, itu hal teknis saja. Kemudian yang kedua adalah researcher ID. Kalau Skobus ID tadi kita enggak bisa buat, itu ada researcher ID yang punya web of science. Jadi saya pernah sampaikan ini ke salah satu pengelola jurnal, karena kebetulan waktu itu beliau sampaikan, mas ini ada reviewer kita sebenarnya tulisannya banyak dan beliau ini secara akademik bagus, tetapi memang tidak pernah menyebabkan di Skobus. Karena saya sampaikan, Skobus dan web of science itu satu level. Artinya apa? ID dari Skobus dan ID yang dari web of science itu sama. Dan itu untungnya bisa kita buat. Jadi kalau memang kita yakin bahwa editor yang kita ajak itu kompeten, bagus secara akademik, ternyata kok tidak punya Skobus ID, kita buatkan research ID-nya. Itu nanti ada teknisnya di bawah. Jadi itu. Terus kemudian yang ketiga itu juga bisa, tapi kalau penulis dan tidak pernah ada di Google Scholar itu saya pikir agak merahukan juga. Ngapain kita, apa tidak, ya ada orang lain yang bisa kita ajak gitu ya. Yang nomor tiga ini. Jadi, harapannya setiap tim editor itu nanti punya Google Scholar. Minimal punya. Karena itu artinya dia pernah menulis juga secara ilmiah. Tapi ya kalau memang belum punya, misalnya kayak yang saya cerita awal-awal di PSR apa namanya, dibuat dan kemudian yang penting semua bisa masuk dulu ya, it's okay. Itu tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan, yang perlu kita selalu perbaiki. Nah, kemudian ada membuat profil di Orchid ID untuk menggabungkan ketiganya. Nah, Orchid ID ini selain untuk editor, sesungguhnya penting juga disampaikan kepada penulis. Karena Orchid ID ini secara sederhana bisa saya katakan sebagai electronic CV. Jadi, ketika nanti orang baca itu tinggal diklik, itu kan keluar semua ya. Sekolah di mana, publikasinya apa, projek yang pernah dikerjakan apa, fundingnya apa, dan seterusnya. Itu semua kebukaan di situ. Jadi, kita sebagai pengelola sebaiknya menyarankan bahwa tim-tim editor itu juga punya Orchid ID. Kemudian penulis-penulis yang mengirimkan naskah kita disarankan juga mulai membuat Orchid ID. Karena itu akan menjelaskan tentang track akademik mereka masing-masing. Kalau di PSR, sebenarnya selain Orchid ID, yang belum semuanya punya itu kita di layouting memang ada short introduction ya. Jadi, kalau umumnya itu cuma menampilkan kampus dan alamat, di kita enggak. Di kita kampus, terus kemudian ada bagian tertentu yang menyampaikan bahwa penulis ini asalnya dari sini, fokus risetnya di ini, dan kemudian sekarang posisinya di ini, dan seterusnya. Jadi, jadi agak lengkap. Nah, kemudian yang kelima itu Profil Sinta, ini semua dosen wajib bikin, dan itu juga nanti akan membantu kita dalam mengidentifikasi editor-editor itu. Lanjut, Mas Juris. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau skopus itu memang tidak bisa dibuat. Jadi, satu-satunya jalan adalah ngecek secara langsung. Tapi, ini pun juga tidak perlu divarifikasi, karena kan kadang ada yang naskahnya itu terpisah. Saya pernah beberapa kali di PSR itu menemukan kasus, sebenarnya penulis editor itu punya beberapa naskah, tetapi belum masuk, terdaftar sebagai nama orang lain. Nah, itu kita juga perlu kooperatif dengan penulis, dengan tim editor, kemudian kita sampaikan ke apa namanya, ke skopus-nya, bahwa ID yang kita sampaikan itu ID yang valid. Lanjut, Mas Juris, karena sudah ada reminder dari Failmi, kita cepat saja. Ya, kalau researcher ID kita bisa buat, selain kita nanti bisa punya, kalau misalnya belum punya skopus ID, yang satu level adalah researcher ID. Jadi, tim-tim editor yang ada di kita, yang belum punya ID, itu coba diminta membuat researcher ID. Syukur-syukur kita buatkan, waktu itu yang kita dampingi, kita sarankan membuat itu. Jadi, otomatis semua yang ada di tim editor itu punya ID. Dan minimal researcher ID yang dari WOS. Jadi, bukan-bukan dari Google Scholar, tapi dari WOS. Lanjut saja, Mas. Nah, ini Google Scholar tadi yang sudah kita bahas, ini juga bisa dicari, dan juga bisa dibuat juga. Terus, kemudian lanjut, Mas. Ini OSID ID, kita juga bisa mencari, dan sebaiknya tim editor dan juga penulis disarankan membuat ini. Karena ini jejak akademik kita. Lanjut, Mas. Lagi? Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan. Kenapa kok ini ditaruh di belakang? ini karena memang ada beberapa sistem yang berbeda. Ini yang saya rasakan ketika mencoba untuk ngelola beberapa jurnal, bukan berapa jurnal, jurnal, dan ada beberapa sistem yang lain, itu ternyata ada beberapa pola. Yang pertama adalah pola yang otomatis. Jadi, semua tim editor itu sudah punya, sudah memasukkan database. Dia keilmuannya bla 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 bla, dia kommentasinya bla bla bla, sehingga ketika ada naskah masuk, itu langsung dikirim ke dia. Nah, itu ada. Cuman memang belum umum, dan setahu saya di IPSR belum pakai kayak gitu. Jadi, review-review itu diserahkan kepada sistem sesuai dengan ilmu masing-masing. Ketika ada naskah masuk, dia akan langsung dilempar ke sana. Dan yang kedua, itu review masih manual. Dikerjakan oleh koordinasi antara tim editor dengan penulis, dan kemudian reviewer, dan seterusnya. Ini yang biasanya umum di kita ya. Ada naskah masuk, terus tim koordinasi, ini kira-kira cocoknya dimana. Itu masih umum di kita. Jadi, kadang ada sisi subjektifitasnya. Ini singkirah-kirah karena ini koncoku yang gampang siapa ya untuk bisa accept it. Nah, itu masih ada kadang seperti itu. Tapi, yang paling penting adalah poin yang ketiga, pekerjaan review naskah itu dikerjakan oleh pihak yang kompeten di bidangnya. Jadi, jangan sampai review itu dikerjakan mungkin tidak oleh orang yang di bidangnya. Jadi, kemahiran politik, ya, ya, mengerjakan ya teman-teman dari keaman politik, kalau keagamaan ya, mengerjakan dari keagamaan dan seterusnya. Itu yang, apa, bisa saya sampaikan, mungkin bisa kita diskusikan bersama, barangkali juga IBSR bisa mendapatkan insight dari teman-teman. Kira-kira demikian, Mas Joris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya, akan saya bawakan sendiri. Baik, Bapak-Ibu yang seru mati, izinkan saya menyampaikan materi. Materi mungkin, apa yang saya pernah alami, mungkin Bapak-Ibu yang ada di Zoom maupun di YouTube, pastinya lebih jauh, lebih ahli sebenarnya. Saya, ya, sebenarnya tidak ahli, cuma ingin mengembangkan mata saja, karena ini atas request dari teman-teman di Jateng tentang materi, tentang jumlah indexing. Jadi, materi ini sebenarnya lebih fokus kepada pengindeks ya. Dalam hal ini, jumlah yang ada di SPPI Semarang. Untuk materi yang ini, materi saya bisa download di situ, di FID slash IH S besar V besar 555. Tapi untuk materi yang lain, nanti akan kami share laksija untuk materi dari Pak Soni maupun materi dari Pak Sahyol. Nanti akan kita kumpul wajib satu, sehingga Bapak-Ibu bisa menjauh semua materi pada hari ini. Baik, Bapak-Ibu, untuk ini mungkin lebih fokus ke jumlah PASA ya, jumlah teologi dan pendidikan agama Kristen yang dimiliki oleh SPPI Semarang. Jadi, jika saya lihat, saya pantau ini jumlahnya sudah terindik di Google Scholar, kemudian sudah terindik juga di Geruda, Mungkin Bapak-Ibu yang saat ini menonton di Youtube maupun di Zoom yang saat ini jumlahnya belum terdaftar di Geruda, Bapak-Ibu bisa mendaftar di link ini. Yang bawah ini nanti Bapak-Ibu bisa langsung mendaftar. Karena untuk bisa masuk ke Arjuna harus terdaftar dulu di Garuda seperti itu. Kita next saja. Jadi, ada beberapa pengindeks yang mungkin akan saya berhasil dari ini. Yang pertama adalah Microsoft Academic Search. Jadi, Microsoft Academic Search ini Bapak-Ibu bisa mengeceknya. Jadi, bisa mengecek langsung di laman akademik akademik microsoft.com Nah, ini kelihatan kalau saya mengakses di Google Chrome, Bapak-Ibu. Kelihatan ya. Jadi, untuk bisa melihat atau mengecek jenial kita apakah sudah terindeks di Microsoft Academic Search ini. Bapak-Ibu bisa meng-copy dulu judul dari salah satu artikel. Misalnya, artikel pertama ini. Kita copy judulnya, kemudian kita cari di laman Microsoft Academic seperti itu. Nanti di sini akan langsung muncul tulisan dari artikel tersebut. Ini artinya jenial-jenial yang ada di PASCA, jenial teologi dan penyelidikan agama system ini, artikel-artikelnya sudah masuk di Microsoft Academic. Namun, bagaimana cara untuk mempunyai profil di Microsoft Academic. Sebenarnya profil ini itu nanti akan aktif, Bapak-Ibu. Kan di sini ada profil ya. Ini ada profil, ini sebenarnya akan aktif jika memang APK-nya sudah banyak dimuat di Microsoft Academic. Saat ini kalau Bapak-Ibu klik hanya akan bisa dicek hanya jujur saja. Bahkan profil dari APK-nya itu tidak bisa. Nah, coba kita pakai jurnal-nya Pak Cahyo ya. Ini adalah jurnal-nya Pak Cahyo. Kita cari di sini di Microsoft Academic. Nanti akan langsung muncul profil-nya. di sini bagian sini nanti akan langsung klik. Kalau kita klik, di sini akan muncul profil-nya seperti ini. Perbedaannya kalau apa namanya Google Scholar maupun Microsoft Academic ini, kalau Google Scholar itu profil-nya kita bisa membuat dengan sesuai kita. Tapi kalau untuk Microsoft Academic profil-nya juga dibuatkan oleh tim Microsoft sendiri. ini adalah profil dari Microsoft Academic miliknya jurnalnya Pak Cahyo. Nah, Bapak-Ibu jika jurnalnya ternyata belum masuk di Bing, Bapak-Ibu bisa masuk atau sakit online di sini. Intinya agar bisa masuk ke Microsoft Academic atiklah Bapak-Ibu atau jurnalnya harus berindex di Bing terlebih dahulu. kita langsung naik saja ya. Untuk setelahnya adalah Dimension, Bapak-Ibu. Dimension ini sangat terkenal juga di kalangan para pengolah jurnal UER controlnya sampai pp.jurl.ai cara agar bisa terindex itu adalah DOE harus aktif. Jadi, Bapak-Ibu di sini ada saya sampaikan ya peperbedaan mungkin kalau DOE jurnal itu adalah sampai sini. Ini adalah DOE dari Jurnal Pasca ya. kemudian DOE isu itu sampai dengan volume 15 isu 1 DOE artikel itu sampai 9.69 jadi jika nanti ada pertanyaan mana DOE jurnal berarti tinggal disampaikan 10.46 494 slash garis miring PFC ini adalah DOE jurnal. Mari kita cek sama-sama ya apa namanya tentang DOE jurnal ini. Pertama-tama kita harus cek juga kita masuk dulu di laman app.dimension.ai kita masukkan DOE jurnalnya nah ini sudah masuk lamanya dimension ya lamanya dimension ini ada tombol yang atas ini Bapak Ibu bisa masuk atau paste ya paste DOE jurnalnya kemudian disini ada pengkategorian kita pilih DOE kemudian kita enter tunggu dulu ini ada 14 artikel ya yang sudah masuk yang sudah masuk apa namanya sudah masuk di dimension 14 artikel ini semuanya di tahun 2019 nah sebenarnya ini bisa ada bisa juga ada profit untuk jurnalnya tetapi tetapi karena disini ada titik 2 nya itu apa namanya jadi kalau untuk jurnal ini kalau di dalam dimension ini ada dua profil yang berbeda jadi seharusnya pasta ini jangan ada spasi sebelum titik 2 sehingga kalau ditampilkan di misal misal contohnya kita cari punyanya Pak Cahyo sangat berbeda lagi kalau misal jadi kalau misal untuk titik 2 usahakan seperti miliknya Pak Cahyo ini titik 2 nya itu tidak ada spasi sebelum titik 2 disampilkan lagi bagi teman-teman pengolahan jurnal caranya masuk ke dimension seperti ini kita pilih saja yang ada di OE nya kemudian atau di OE jurnal pilih di OE seperti ini kemudian di klik nah nanti disini sudah masuk artikelnya nah untuk melihat profilnya berapa itu bisa disini politik Indonesia nah disini nanti bisa dilihat apa namanya profil untuk jurnalnya seperti itu itu cukup untuk dimension Bapak Ibu ya kita langsung masuk ke Sinta jadi bagi Bapak Ibu pengolah jurnal di SPBI Semarang saya lihat jurnalnya baru terbit jadi untuk bisa mendaftar ke Sinta itu Bapak Ibu memerlukan yang pertama adalah di ESS online saya lihat sudah memiliki ESS online kemudian terlindungi Garuda tadi sudah terlindungi Garuda Google Soros juga ada juga kemudian mohon dipaksikan untuk DOI itu aktif jadi kalau Bapak Ibu klik DOI misal kita contohkan artikel dari salah satu misal kalau kita klik artikel seperti ini itu harus kembali ke website atau artikel yang dituju ini saya cek barusan kalau kita klik DOI seperti ini itu mengarah ke atau DOI jadi 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 yang dikatakan DOI aktif itu kalau kita seperti ini itu akan masuk ke jujud artikelnya ini saya contohkan dari wajah itu langsung masuk ke artikelnya nah seperti ini jadi mudah-mudahan untuk yang dari jurnal pasca ini sebelum mendaftar akitasi mudah-mudahan DOI-nya bisa teresolusikan dengan baik ini bisa aktif kemudian terbit minimal dua tahun saat ini untuk jurnal pasca baru satu tahun yaitu tahun 2019 mudah-mudahan nanti bisa tahun ini bisa mendaftar akitasi di Arjuna agar bisa terdiri di Jurnal minimal itu adalah 4 edisi per edisi minimal 5 artikel kemudian untuk menu yang harus tersegih di website yaitu yang paling utama adalah publication indexing ada focus and scope ada author statement ada editorial team reviewer team seperti itu nah bagi Bapak-Ibu pengelola journal yang saat ini melihat di youtube maupun di zoom untuk pedumanya Bapak-Ibu bisa mendownload di sini kalau untuk menjelaskan peduma sangat panjang sekali nanti Bapak-Ibu setelah kejadian ini bisa membaca membacanya atau mempersiapkannya jadi yang kedua adalah link panduan untuk pendaftaran kalau ini pedumanya untuk adekasi nilai-nilainya berapa bobotnya berapa kalau yang kedua ini untuk link panduan pendaftaran jadi untuk aduna ini sudah versi yang terbaru Bapak-Ibu nanti bisa download panduannya terbaru ya karena tampilannya juga baru kemudian untuk selanjutnya adalah DOJ jadi DOJ yang perlu Bapak-Ibu cek juga adalah pastikan ISUC-nya sudah ada di alamat ini portal.isucn.org jadi ISUC-nya terbaru kemudian PDF-nya dapat terdownload dengan baik jadi pastikan dulu PDF-nya sama adisi tidak ada PDF-nya yang terdownload dengan baik kemudian DOJ-nya aktif tidak error yaitu untuk jumlah editor tim-nya kami sarankan minimal 5-10 orang dengan berbeda aviasi juga jumlah review juga 15-20 orang dengan berbeda aviasi selain tiga poin yang di atas yaitu menyediakan menu author piece yaitu dia penulis HBO team review team stilipi proses focus scope author deadline dan juga social license fabrication ethics abstract and indexing kedijakan tentang pakilisme dan juga kedijakan tentang open access nah untuk dasarnya sebaik itu bisa lihat di selaman ini kalau kita termati bersama untuk final pasca kesiapan final pasca ini kita pack sama-sama mungkin untuk focus end scope ini tidak ada kemudian external team ini sudah ada dan ini jumlahnya kita hitung sama-sama mungkin 1 2 3 5 6 sudah lebih dari 5 sampai 10 kalau bisa tambah 3 lagi mungkin agar maksimal kemudian peer reviewer kita sama-sama beberapa ini ada 12 ya 13 atau 13 atau 13 untuk reviewer disarankan untuk kalau nanti menaftar ke DOAD 15 sampai 20 orang kemudian disini sudah ada al-tort pipeline dalam bentuk bahasa Indonesia jadi karena ini berbahasa Indonesia dan tampilan di website ini adalah berbahasa Inggris Bapak-Ibu baiknya untuk author pipeline dibuat dalam bahasa Inggris bukan dalam bahasa Indonesia bukan juga dua bahasa karena ini tampilannya ada artis ada karun ada anusmen di bagian author code ini dibuat dalam berbahasa Inggris nanti kalau jurnal pasca mohon nanti merubah atau menplastik dalam bahasa Inggris kemudian disini tersebut juga copyright transfer form ini juga ada formnya nah ini tertulis jelas ya dicerahkan ke jurnal pasca berarti ini copyright nya itu dari miliknya jurnal berarti nanti copyright yang dilahkan di copyright master nanti harus dilahkan copyright master nya jurnal bukan author itu diserahkan ke jurnal pasca kemudian author fee ini sudah sama ini masih bahasa Inggris nanti bapak ibu harus di bahasa Inggris kan ini sudah betul tidak memuat biaya tapi tampilannya berasa Inggris biasanya kalau video aja akan direview kembali atau nanti akan ditolak ini sudah masuk ada pak kiri sektor ini masih belajar Indonesia nanti silahkan di pasca ya silahkan di pasca ke bahasa Inggris ini yang kurang adalah dari jurnal pasca telah amitek yang kurang adalah bagian di review proses ini masih kurang nah ini masih kurang belum ada tentang review prosesnya kemudian lain itu belum ada tentang publication ethics ini belum ada tentang publication ethics kemudian selanjutnya yang belum ada lagi adalah kebijakan tentang open access nah ini sudah belum ada jadi bapak ibu sebelum kita nanti mendastar ke dwc bapak ibu yang ada di zoom maupun di youtube atau mungkin pengolah dina pasca silahkan kita memperbaiki atau menambahkan menu di sebelah kanan ini boleh atau atas juga boleh seperti itu untuk bisa nanti mendastar ke dwc menu yang belum ada pireview proses pabrik atau nakses pola lain kemudian daftarannya nanti di lama ini bapak ibu ada daftar pertanyaan yang nanti bapak ibu dikatakan tapi itu semuanya akan mudah kalau bapak ibu memenuhi menu-menuh yang ada di dina pasca ini mungkin itu bapak ibu yang bisa saya sampaikan saya ucapkan terima kasih kepada rt istat yang memfasilitasi untuk menyampaikan materi ini mohon maaf ada batin jika bapak ibu sama penyampaian materi saya terlalu cepat maupun kurang semua materi ini berjumber di laman ini nanti bapak ibu bisa mendownload di panduan resort jumlah ini minyak seperti itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada bapak ibu semuanya yang di maupun di tutup untuk halnya akan saya serahkan ke pak Hilmi selaku moderator utama sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di zoom ini zoom dulu nanti kalau misalnya di zoom tidak ada pertanyaan baru di tutup silakan pak Hilmi kita di tutupkan dulu pak sonnya oke selamat siang selamat Assalamualaikum wabarakatuh pak suara saya ya denger pak itu pakai hati setelah bapak ibu setelah bapak ibu saksikan pemaparan materi dari pak sonny kemudian bapak cayo kemudian bapak yoris mungkin ada hal-hal yang mau dikanyakan terkait apa yang disampaikan bahwa saya sebuah jurnal itu apa yang disampaikan tadi memperoleh suatu kesatuan yang sangat penting baik dari dari bahan bahan mentahnya adalah naskahnya kemudian pengolahnya adalah editornya kemudian untuk performanya adalah indeksasinya silakan saya saya haji susenawa dari stbi semarang silakan disampaikan pertanyaannya saya saya bekerjasama dengan pak sonny tentang pengelolaan dunal pasca kebetulan saya ketua atau kak lppm yang ada di seminari baptis indonesia apakah saya bisa bertanya kepada pak yoris tentang langkah-langkah kami kan apakah saya bisa bertanya kepada pak yoris tentang langkah-langkah jurnal pasca kita pak karena jurnal pasca kita kan baru mendaftar jadi urutannya seperti apa yang paling baik seperti yang dijelaskan oleh pak daya tadi pak setelah pak setelah kita maju di tahun ini pak ada yang lain tanya yang kedua kalau tidak ada kita kita kembali ke pertanyaan pertama tadi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh jurnal pasca mungkin perlu dijelas maksudnya langkah mendaftar apa pak kita kan sudah terkait dengan mendaftaran DOAJ mungkin tadi yang perlu disampaikan dari pak yoris itu hal-hal yang perlu ditambah tadi ada yang kurang dari publication etik belum ada kemudian ada per review proses seperti itu ya betul kalau sudah semuanya sudah dilengkapi kalau semua sudah dilengkapi nanti tinggal di-translate selanjutnya kita daftar masuk ke laman DOAJ nanti klik apply pak ya tinggal lanjut itu ya pak ya nanti disitu ada pertanyaan pertanyaan dimana bapak nanti diharuskan meng-copy link yang menggambarkan jawaban dari pertanyaan itu ketika ditanya siapakah bagaimana apakah jurnal ini memiliki proses review nanti disebutkan link review-nya apa apakah jurnal ini berbayar atau tidak kalau tidak berbayar URL-nya mana seperti itu nanti sampai seperti itu terima kasih pak ilmi terima kasih pak ilmi oke oke yang lain nanti kalian yang terkait yang terkait sama substansi saya serahkan ke pak soni pak ilmi itu ada banyak sekali list pertanyaan di youtube sambil pak ilmi baca ya ada satu pertanyaan tadi yang menyangkut substansi mau izin ya pak ilmi iya pak iya tadi ada pertanyaan bagus bagaimana mengenai gap novelty dan step of art gap itu kan kesenjangan jurang yang terjadi antara knowledge dengan empirik fakta dimana kita bisa tempatkan gap ini yaitu di bagian introduction di bagian pendahuluan itu justru dengan hadirnya gap ini yang akan membuat latar belakang paper itu menjadi menarik lalu novelty novelty itu apa yaitu kebaruan apa hal baru yang bisa ditemukan apa hal baru yang bisa menambah wawasan kita khasana ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat buat masyarakat paper yang baik selain membuat gap di bagian introduction dia juga harus membuat novelty pada simpulan yang dia buat sehingga itu akan menjadi sumbangan makanya tadi nilai implementasi dari paper itu itu berkaitan dengan novelty-nya jadi kalau ada hal yang baru itu akan paper itu akan semakin kuat sementara di bagian diskusi ada yang disebut dengan state of art state of art itu ujungnya apa saudara ilmu ilmu nah kita disitu penulis dituntut untuk bermain cantik meramu di dalam paragraf sebuah state of art yang berasal dari teori-teori mutakhir jadi semakin semakin update narasumber kita referensi kita dan sebagainya maka state of art itu akan semakin baik dimana letaknya di bagian diskusi itu jawaban saya atas satu pertanyaan yang ada di di youtube makasih Pak Elmi ya makasih kita lanjutkan ada pertanyaan yang bagus ini pertanyaan dari Noviantri Silicina yang menanyakan ini untuk Pak untuk Pak Cahyo sudah siap Pak Cahyo bagaimana menentukan editor yang baik padahal dalam dua tahun ini dalam dua tahun sebuah sebuah baru harus ditekankan untuk memiliki proses editorial yang baik mungkin Pak Cahyo bisa menjawab Pak Cahyo Pak Cahyo sudah keluar ya saya masih di situ masih di situ Pak Cahyo selamat menikmati 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 Belum connect mungkin Pak Cahayol, Pak Helmi Mungkin materi yang lain, Pak Materi, pertanyaannya lain Pak Helmi juga kayaknya blank itu, Mas Pak, oh sama juga Baik Bapak Ibu ya, saya sudah Ini ada, saya bacakan saja Silahkan Pak Dari Imuniro, izin bertanya Sebenarnya bagian jurnal manakah yang tepat untuk diambil dalam citasi Baik untuk menulis artikel baru, tesis disertasi Karena saat membaca semakin banyak artikel jadi semakin bingung Jadi saudara, di dalam setiap artikel itu Ada yang disebut dengan abstrak Pertama, kita bisa membaca abstrak untuk melihat saripati dari seluruh artikel itu Sehingga menjadi dasar bagi kita untuk mengutipnya Itu yang pertama, melihat abstraknya Yang kedua, kita bisa melihat Temuan Findings yang dibuat oleh Penulis dari artikel itu Kita tidak harus Maksudnya gini, bagian yang kita kutip itu Tapi biasanya kalau pengutipan artikel Yang penting kita membaca artikel itu dan melihat bahwa artikel itu cocok untuk kita kutip Ya, karena kan pengutipan artikel dan paper jurnal itu kan tidak merujuk nomor halaman Itu jawaban saya untuk Muniro Ini sepertinya Pak Cahyo Bagian C ini Pak Cahyo Novianti Salsina Iya, betul Pak Bagian C Gimana cara menentukan editor terbaik Memangnya dua tahun pertama jurnal saya menonton kejalanan jurnal-jurnal Oke Kalau pengalaman dari kami Jujur saja, tahun pertama itu kita Tahun pertama kita buat jurnal Itu Tidak memiliki standar apapun Jadi kalau Waktu itu Ya siapa saja teman yang kita Bisa ajak gabung, kita ajak gabung Bahkan Ada beberapa yang secara Keremuan itu sama sekali enggak Enggak masuk Itu di tahun pertama ya Terus kemudian reviewnya Editornya itu benar-benar tidak jalan Baru kita jalan Itu tahun kedua Itu yang kita mulai tadi Apa namanya Lewat asosiasi Terus kemudian Lewat kontak-kontak Apa namanya Jurnal-jurnal Penulis yang pernah mengisi Di jurnal yang Levelnya lebih tinggi Di banding kita Kayak misalnya Di kita APSR Giga Hamburg tadi Yang Current Sosis Asia Yang sekarang sudah dibeli sakit Terus kemudian Jurnal Indonesia Kornel Nah itu kita kontak-kontak Di situ Nah dari sini Ini juga sebenarnya Pengalaman kami juga Kalau yang kami rasakan Sesungguhnya mungkin Penilaian dari asesor itu Tidak statis Tapi mereka juga Mengapresiasi Progresifitas kita Makanya Saya Ketika melihat Ada beberapa teman yang Curhat gitu ya Mas ini kok bisa ketahuan Gak di review Dan seterusnya Tapi waktu itu Tahun pertama kita Juga gak ada review Semua naskah yang masuk Kita terbitkan Tapi memang Di tahun kedua Kita naik langsung Jadi Reviewnya benar-benar ketat Tahun kedua Makanya kami berpikir bahwa Sebenarnya Dua tahun itu Tidak kemudian Dinilai sebagai Sesuatu yang statis Oh dua tahun Tetapi Ada progres Yang kita capai Saya pikir Asesor Juga mengapresiasi itu Jadi Kalau kemudian Bagaimana cara Menontonan editor Ya tadi Yang pertama Dari kita nyari Di asosiasi keiluman kita Kalau Bapak Ibu Mungkin memang beberapa Dari teman-teman kita Pengelola jurnal Itu bukan dosen ya Tapi kan Ketika kita Kampus kita bikin jurnal Misalnya kayak politik Berarti otomatis di Kampus kita ada jurusan politik Itu sudah pasti seperti itu kan Nah dari dosen-dosen yang di politik itu Ketika dia aktif di asosiasi Kita minta tolong Beliau untuk Kemudian Untuk kemudian Apa namanya Mencari jejaring itu Untuk penguatan itu Jadi yang pertama Jadi yang pertama dari asosiasi Jadi jangan sampai Seperti yang saya sampaikan tadi Jurnal kita Sinta dua atau Sinta satu Tapi ketika di asosiasi Tidak ada yang tahu jurnalnya Itu Menyakitkan Yang kedua Strateginya adalah Tadi Kita punya jurnal rujukan Yang kemudian dari situ Kita cari penulis-penulis yang Potensial untuk menjadi editor di kita Seperti yang saya sempat sampaikan Kita pernah memiliki Bum email Tapi Tadi Jadi tidak sembarangan Ngebom email Tapi Kita nyari beberapa penulis Yang pernah Menerbitkan di Jurnal yang kita rujuk Terus kemudian kita kirim email Memang gak semuanya membalas Tapi Waktu itu kita dapat Jeffrey Winters Itu kita Beliau merespon Positif Walaupun belum sempat Mereview juga Saya gak tahu apakah Sekarang masih ada atau enggak Tapi waktu itu Beliau setuju Untuk menjadi editor kita Jadi ya Memang itu butuh perkenalan Dan seterusnya Karena bagaimanapun Sesungguhnya Editor itu Basisnya bukan Apa namanya Ya memang Kita butuh HID Skopus ID itu Tapi sebenarnya Kalau kita berbicara Dalam konteks keilmuan Yang ngerti ya Asosiasi keilmuan kita Dan jejaring-jejaring kita Di keilmuan yang sama Kira-kira demikian Poin yang pertama sekalian Mas Sayo Poin yang pertama Dari Ferdinand Panggarimuan Apakah jurnal yang diindeks Tamsen Lebih tinggi nilai Dari yang diindeks Sebenarnya yang dimaksud Lebih tinggi itu Kalau Seperti yang saya sampaikan tadi Dikembalikan ke Akademia di Keilmuan kita Idealnya seperti itu Karena apa Karena belum tentu Yang Q-nya Lebih tinggi pun Itu lebih bagus Dibandingkan yang Q-nya Lebih tinggi Itu harus diapus Saya bisa bilang Misalnya gini Jurnal kita Belum Skopus Tapi untuk terbit Di IPSR Itu butuh Tidaknya 3-4 bulan Dan Bapak Ibu Saya pikir Pasti tahu lah Ada jurnal yang Skopus Tapi terbit Dalam beberapa hari Ya Ada ya Jadi itu Jadi sebenarnya Indeksing itu Bukan standar Untuk menentukan Bahwa itu Pasti lebih bagus Tidak Tapi memang Secara umum Apa ya Pandangan Secara keilmuan Itu untuk Tembus di Tamsen Roosters Atau Web of Science Itu relatif Lebih susah Dibandingkan Di Skopus Ini misalnya Kita ambil contoh Di Malaysia Di Malaysia itu Tahun 2007an Itu sudah Sudah diwajibkan Skopus Tapi Mulai 2010an Kesini Itu ada beberapa Kampus yang Sudah tidak lagi Ke Skopus Tetapi di Web of Science Malaya misalnya Itu Mereka sudah Tidak lagi Mereken Skopus Memang masih Tetapi Mereka lebih Mereka apresiasi Di Web of Science Dan memang Kalau misalnya Kita lacak Beberapa Apa namanya Jurnal Dan ini juga Kemudian berkorelasi Tidak bisa Menjadi patokan Mana yang lebih baik Karena Ada jurnal yang sudah Tendek Skopus Tapi tidak Tendek Web of Science Atau Tendek Web of Science Tapi tidak Tendek Skopus Itu juga ada juga Apalagi misalnya Di Tamsan Retro-Royal Science Itu ada ESCI ESCI itu Relatif lebih mudah Dibandingkan Skopus Ada beberapa Yang seperti itu Jadi kalau Memang Apa namanya Apakah Lebih tinggi nilainya Yang satu Dengan yang lain Saya pikir Tidak comparable Ada Masing-masing Ada Kelepahan Dan kelebihan Yang masing-masing Tetapi Sebagaimana yang Saya sampaikan Dari awal tadi Sebenarnya Yang paling penting Adalah Bagaimana Rekormisi Dari Para begawan Di keiluman kita Itu menurut saya Akan Akan lebih penting Karena kalau sampai Begawan kita Bilang Wah ini keren nih Tapi kok kita Tidak tahu ya Agak Gimana Kira-kira demikian Cek Cek pelagiasi Dalam Scientific Artikel Yang ditoleri Beberapa persen Itu kembali pada Nanti Mas Cayo bisa Berbagi Di jurnal mereka Kembali pada Kebijakan jurnal Ada yang 20% Ada 25% Ada yang 15% Ada yang 10% Dan biasanya Indeks Indeks Makin bagus Sebuah jurnal itu Misalnya Ukurannya indeks ya Misalnya Atau makin Jurnal itu makin kuat Secara keilmuan Seperti dikatakan oleh Mas Cayo tadi Itu dia akan Mulai menurunkan Menurunkan level Pelagiasinya Silahkan Mas Cayo Namanya Berkaitan dengan Cek pelagiasi Ini saya Sempat ada Pengalaman unik Juga ya Kalau secara umum Itu memang Yang bisa ditolerir Itu setelah 15-20% Itu secara umum Cuman sekarang ini Bukan sekarang sih Sebenarnya Saya pernah ada Pengalaman Di tahun Mungkin 2008-2009 Saya nulis-nulis Terus kemudian Saya unggah Di SSRN Di SSRN Terus kemudian Akademia Edu Dan seterusnya Itu Nah Ini yang perlu Diperhatikan Oleh Bu Purwati Ningsih Jurnal yang Mau kita tuju Itu Dia memberikan Ruang Untuk Preprint Atau tidak Dalam artian Mereka Ngeceknya itu Secara Substansi Atau sekedar Angka Jadi Apa namanya Kadang itu ada Yang sudah Kita terbitkan Tetapi Sesungguhnya itu Tulisan kita sendiri Nah Saya pernah ada Pengalaman Karena apa Karena saya Submit di Akademia Terus kemudian Saya kirim ke jurnal Karena kan Blend review Dia gak tahu Ini tusan saya juga Gila lah Kena Gitu Sehingga kemudian Ya mau gak mau Itu dihadap Sebagai pelajian Tapi kalau Misalnya Di IPSR Itu kita ada Pengalaman juga Kita Karena tadi ya Kalau di IPSR itu Ada bagian Short introduction Nah disitu Itu Kita Sebagai penulis Itu berhak Untuk menyampaikan Bahwa tulisan ini Pernah Saya Terbitkan Disini Akademia Misalnya Pernah saya Tampilkan Di Social Archive Misalnya Atau Kita sekarang Punya Namanya Ren Archive Khusus di Indonesia Ren Archive Jadi itu Ada Ada form Bukan form Satu bagian Khusus gitu Di short intro Itu ada Bahwa Apa namanya Penulis Bisa Menyampaikan Disitu Jadi ketika Misalnya Apa namanya Plaget Kesamaannya Di atas 20% Tetapi Dia menyatakan Bahwa itu Ada naskahnya Dia sendiri Dan belum Diserebitkan Di tempat lain Melainkan Di repository Personal Kayak blog Kayak Akademia Kayak SSRN Reset Dan seterusnya Itu kita Masih izinkan Makanya Sebenarnya Yang lebih penting Dibandingkan Persen ini Adalah Kebijakan Kita Sebelum Submit Kita baca Kebijakan Yang ada Di jurnal itu Jadi jangan sampai Ketika kita Submit Nah ini Sebenarnya Tengah saya sendiri Kok Nah itu Jangan sampai Seperti itu Jadi eman Sesungguhnya Itu can kita Tapi Apa namanya Sama jurnalnya Karena dia Kebijakannya Nggak Nggak longgar Dia nggak mau Oh iya Saya minta maaf Anak saya Nangis-nangis Nyari saya Kalau agak Mengganggu Jadi gitu Jadi kalau Suara umum Memang 20% Tetapi Secara spesifik Perjurnal Itu biasanya Ada sendiri Kebijakan Apakah dia Menerima Apa namanya Tadi Informasi Yang sudah Pernah disubmit Di tempat lain Tetapi itu Sifatnya Paper personal Dia Yang belum pernah Terbit Secara formal Di repository Pribadi Dan seterusnya Di blog Dan seterusnya Kalau itu Di kita Masih Boleh Next Moderator Pertanyaan Itu sudah tadi Itu sudah Yang ini yang ketiga Jika saya Memasukkan paper Ke sebuah konferensi Yang menjanjikan Tulisannya Terbit di jurnal Bagaimana memastikan Jurnal berkualitas Atau tidak Biasanya sih Ketika Saya Submit ke sebuah Konferensi Dan disitu nanti Sejumlah paper Akan diterbitkan oleh Di jurnal-jurnal tertentu Saya ngecek dulu Jadi kita bisa ngecek Bapak Ibu Jurnal-jurnal Itu kan sekarang Semua berbasis OJS Kita cek Kita lihat reputasinya Kita pergi ke Webnya Ke OJSnya Untuk ngecek Dan rata-rata sih Sebuah konferensi Yang baik Bekerjasama dengan Jurnal-jurnal yang baik Rata-rata seperti itu Tapi tidak ada salahnya Kita ngecek Terlebih dahulu Itu jawaban dari saya Ada tambahan Pak Jayo? Coba saya tambahkan sedikit Jadi Begini Memastikan jurnalnya Berkualitas atau tidak Itu tentu Kalau di Di Kita itu ada Namanya Kejujuran niat Jadi Kita memang perlu Ada Keluaran Jurnal berreputasi Kita dihadapkan Pada kebijakan itu Kita gak Gak mungkin Wah gak ada Itu kebijakan Kebijakan itu ada Hanya saya persoalnya adalah Apakah kita akan Mengirimkan Nasah kita Di jurnal yang kemudian Tidak berkualitas Itu kan reputasi kita Jadi Saya pernah Ini mungkin juga bisa jadi Pertimbangan Teman-teman Kedepan Yang mungkin juga Masih dosen-dosen muda Saya pernah mendapat cerita Di Satu negara Yang mana Itu ketika Ujian disertasi Atau tesis Itu boleh Mengajukan Penguji Dari Indonesia Dan kemudian Di satu forum itu Dia cerita Saya paling sedih mas Karena ketika Ada mahasiswa yang Mengajukan CV Dari dosen kita Di Indonesia Itu banyak yang dibuang Karena apa Jurnalnya itu Gak berkualitas Bang Bagaimana Mengidentifikasi jurnalnya Gak berkualitas itu Yang Terutama yang paling mudah Dia Discontinue Misalnya Tadinya Skopus Terus kemudian Discontinue Itu kan Itu berarti Bermasalah Terus kemudian Secara keilmuan Dia gak masuk Atau misalnya Tadi Benar Disampaikan Pak Soni Kita memang harus Ngecek satu persatu Yang sudah ditampilkan Di Konferensi itu Jangan sampai Ketika sudah disana Tidak sesuai ekspektasi Walaupun juga Tadi yang saya sampaikan Semua balik ke niat kita Kalau kita cuman Misalnya Aku gak apa-apa Kok yang biasa aja Karena aku masih latihan Itu kan boleh juga Orang latihan itu gak ada masalah Jangan sampai Kemudian juga dihakimi juga Wah kamu kok terbitnya disitu Ya namanya orang latihan itu kan Ya Kita tahu sama-tahu lah Ini proses gitu ya Tidak semua orang Langsung bisa langsung Yang top Jadi ada Strategi yang masing-masing Dan benar Perlu dipastikan Jurnalnya apa Kalau dari pengalaman kami Dalam memetakan Jurnal itu Memang tidak bisa Sekedar Indeksingnya Jadi yang perlu Di Apa Diperhatikan Itu juga Penerbitnya Nah penerbitnya Kalau misalnya kita Kok gak jelas Penerbitnya apa Itu biasanya ya Ya kayak gitulah ya Sama-sama Gak berkualitas Jadi kalau di Bapak tulisan Itu ada Ada penjenjangan Saya Saya mencoba Untuk memetakan itu Yang pertama penjenjangannya Adalah indexing Indexing itu level Paling rendah Kalau menurut saya Karena Kalau kita tahu strateginya Jurnal kita tuh Gampang masuk di Skopus Saya pernah Pernah dibocori Sebenarnya Mas Jurnalmu itu ada Kata Indonesia Itu pasti khas Dan mudah masuk Skopus Saya langsung bilang Kalau cuman Sekedar gara-gara Ada kata Indonesia Yang saya masuk Skopus Saya mending milih Gak masuk Skopus Saya akan lebih memilih Asosialis saya Mengapu bahwa Jurnal saya top Terus kemudian Itu yang saya gunakan Legitimasi Untuk daftar ke Skopus Tapi kalau hanya Sekedar ada Kata Indonesia Dan itu layak Untuk Skopus Bending saya Tidak usah Indexing itu level Paling bawah Level yang Agak naik adalah Penerbitnya Penerbitnya itu Harus jelas Penerbit memang Yang dia berkejimpung Di penerbitan ilmiah Misalnya Kak Wiley Sake Telefrancis Dan macam-macam Gitu ya Atau misalnya Penerbitnya Penerbit kampus Karena apa Kalau kampus itu Gak mungkin Dia menjual Reputasinya dia Itu Itu sudah Harga mati Kalau sampai dia Menerbitkan jurnal yang ngawur Pasti kan kena Itu sebabnya Ada dua Penerbitnya Penerbitnya Tadi yang Penerbit bangkus Memang dia fokus disitu Penerbitan ilmiah Yang kedua adalah Terbitan dari kampus Itu kan bisa ya Kita cek salah satu Ini terbitnya apa ya Kok penerbitnya Blah-blah-blah-blah Wah Tidak jelas nih Atau misalnya Penerbitnya adalah Asosiasi Asosiasi yang memang Disitu Itu berkumpul orang Dengan kompetensi Yang sama Misalnya American Political Science Review itu Itu dia menuncul Walaupun dia terbitkan Cambridge Tapi dia sebenarnya Yang menerbitkan adalah Asosiasi kehilangan di Amerika Politik di Amerika Jadi ada tiga Jadi ketika kita buka Jurnalnya Itu tiga itu ada apa enggak Kalau tidak Dan tujuan kita adalah Untuk membangun reputasi Dan bukan sekedar Untuk latihan Tinggalkan Tapi kalau kita Baru berpikir Tidak Aku enggak apa-apa Yang penting aku punya Skopos ID Yang penting aku bisa latihan Itu berarti Di luar domain Yang kita bahas Dan itu tidak ada masalah Karena kita sudah berlatih Level yang lebih tinggi lagi adalah Kita ngecek sampai detail Editor masing-masing jurnal Kan kita kan juga Misalnya bikin Tesis Disertasi Pasti juga Banyak baca ya Pasti ngerti Misalnya enggak opentik Opentik yang sekarang Lagi ngetrend Tentang Apa namanya Elektoral di Indonesia Edward Aspinal Misalnya Oh disitu kok ada Nama dia Di jurnal itu Ada nama dia Nah Itu bisa menjadi Sinyal bahwa itu Jurnalnya berkualitas Jadi keiluman Nah memang ini Butuh-butuh Pengamatan yang lebih Lebih mendalam Karena kita harus buka Satu-satu jurnal Editornya siapa Kita cek satu-satu Ada enggak orang yang Begawan kita Keiluman kita disitu Itu masuk di editor itu Nah Jadi Memang ada Kalau menurut saya Ada level-levelnya Dan Dan tidak sekedar Terindeks atau tidak Kira-kira demikian Jadi memang Memang ada Ada Apa namanya Usaha untuk mencoba Menceritakan Seperti yang Tadi sampaikan Pak Soni Saya setuju Memang Tidak Apa namanya Asal ikut gitu ya Asal Kecuali kalau tadi Kecuali kita memang Sudah berlatih Kita pengen Aku yang penting Punya skopus ID dulu Dan seterusnya Itu enggak ada masalah Tapi Saya menyarankan Karena pengalaman yang Tadi teman di Luar negeri Tadi bercerita Memperbanyak Jurnal yang Tidak bereputasi Itu sebisa mungkin Dihindari Karena itu Menjadi reputasi Kita di luar Mungkin kita Bisa punya Skopus Naskah Skopus 10, 20, 30 Tapi kalau Jurnalnya itu Tidak berkualitas Ya kalau di luar itu kan Ngeceknya Enggak cuma Skopusnya Tapi juga Jurnalnya Enggak sih Gitu kan Daripada itu Cerita realnya adalah Kemudian CV-nya dibuang Teman saya sedih Karena dia putra pada situ Dan dia orang Indonesia Jadi Kalau hanya sekedar Lihatkan Enggak apa-apa Tapi kalau untuk Memang reputasi Kita harus mulai Dari level-level yang tadi Ya pelan Tapi Tapi jelas lah Tujuannya apa Demikian Brand 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 Memperkuat sejaring Itu salah satu Yang penting Bahwa kita Sebagai akademia Itu tidak mungkin Bekerja sendiri Jadi ketika kita bisa Menciptakan Satu Jurnal Yang itu bisa Brandingnya oke Dan bisa diterima Asosiasi Maka itu akan Membuka peluang kita Untuk berkolaborasi Berkolaborasi Dengan Dengan asosiasi Yang sesama keilmuan kita Jadi gak Gak sekedar Oh sebetulnya Aku ikut Cara Kita sudah harus Mulai berpikir bahwa Kolaborasi secara keilmuan Walaupun cuman sedikit ya Tapi itu memang Ada kontribusi Misalnya kemarin Saya ikut Yang menulis Sama teman Itu Apa namanya Dia ekonomi Saya politik Tapi saya membahas Tentang kebijakan Jadi ada Ada yang kontribusi Keumuman kita Yang masuk disitu Itu yang pertama Sejaring Karena kita gak mungkin Apalagi misalnya Dari kampus-kampus Yang Saya pernah ikut Magang dosen Dikti ya Itu Pernah denger cerita Di suatu daerah Di luar Jawa gitu Ada dosen Yang tidak boleh Jadi ketua penelitian Karena dia bukan putera daerah Itu real ada Maka kemudian Branding jurnal Ketika kita Memasukkan dia Dia dianggap punya kompetensi Itu bisa menjadi Poin lebih untuk dia Mengajukan Hibah Berkolaborasi Nah jadi Jadi jejaring itu Pentingan disitu Terus yang kedua Pentingnya lain Untuk tim adalah Tadi Saya sampaikan Melalui jurnal ini Kerja bakti Jadi harus ada Apresiasi bagi tim Sehingga kemudian Mereka bisa Apa ya Mengambil benefit Secara keilmuan Maupun secara praktikal Dari situ Misalnya ketika kita Sudah bikin jurnal Oke Otomatis kan Editornya juga Dapat Dapat apa ya Dapat semacam Pengakuan Wah jurnal itu Top nih Udah Udah diakui Secara usiasi Siapa sih orang yang Di dalamnya Yang bekerja di dalamnya Itu kan pasti dapat Apresiasi ya Nggak mungkin enggak ya Nah itu yang Penting Jadi Tapi sesungguhnya Poin utamanya adalah Branding jurnal itu Tujuannya Untuk Memperkenalkan keilmuan Secara lebih optimal Termasuk Sumber daya-sumber daya Yang ada di dalamnya Lanjut mas Kayaknya itu Terkendirian mas Caya Itu semua Diana dan Adiana Apakah benar Jika jurnal beberapa Harus melap Jurnal terbitan Yang nomor satu Saya tidak tahu Karena Laporannya Menggadewaji ya Dia ada Ada APC Dan seterusnya itu ya Kalau ke Lipis Saya belum tahu Kalau nomor dua Bolehkah Jika jumlah terbitan Berbeda dengan Edis Boleh Tapi perlu dicatat Nah ini Kemarin sempat-sempat Ngobrol Terkait dengan Special issue Ini yang kemudian Menyebabkan Kenapa kok di Indonesia Special issue itu Dianggap tidak sama Dengan reguler Gitu Mungkin Bapak Ibu Pernah Pernah dengar cerita ini Bahwa special issue itu Kumnya nggak sama Dengan reguler Karena apa Anggapannya special issue itu Semua naskah bisa masuk Jadi biasanya Meskipnya terbit 5 Jadi terbit 40 Dianggapnya 40 ini Cuma masuk Padahal kalau di luar Yang namanya special issue itu Tidak seperti itu Special itu adalah Di dalam terbitan itu Itu menggunakan tema Kalau di digital Istilahnya adalah tema Jadi tetap Jumlahnya wajar Misalkan tadinya 5 Jadi 6 Jadi 7 Besok jadi 6 lagi Besok jadi 7 Besok jadi 5 Masih seputar-seputar Nggak ada yang langsung Dari tadinya 5 Langsung jadi 40 Kalau itu yang Kalau itu yang di Apa namanya Yang dilakukan Maka Ya tadi itu memang Menjadi sesuatu yang tidak wajar Tidak boleh Itu akan menghancurkan Reputasi jurnal kita Bagaimana jika penulis Mengirimkan naskah Lewat email dan editor Menguatkan OJSnya Dengan dikrat Jadi sebenarnya gini Apa namanya Penggunaan OJS itu Tidak Tidak menjadikan Bahwa sebuah jurnal itu Tertip administrasi Bukan itu sebenarnya Saya melihat ada kesalahan Memang di kita Seperti itu Karena Saya bisa ambil contoh Dua jurnal Yang satu jurnal itu Masih Masih berdiri sendiri Jurnal Indonesia Kornel Itu kalau kita mau submit Itu tidak lewat OJS By email Sampai sekarang masih Jurnal itu sudah Mungkin berumur 50 tahunan lebih Kalau nggak salah Indonesia Kornel itu Jurnal yang kedua Sekarang yang tadi Saya sempat cerita Yang sudah dibeli oleh Sagi Berarti Sagi Itu Current Sotis Asia Sebelum dia dibeli oleh Sagi Dia juga Prosesnya Lewat email Jadi Bagaimana jika penulis Mengirimkan naskalat email Dan editor mengupload Apakah ini berbolehkan Kalau buat saya Boleh Terlebih lagi Nah ini ada Ada penekanannya Untuk teman-teman Di social science Humaneora Jadi kalau Misalkan kemudian Dianggap bahwa Kalau nggak OJS itu berarti Nggak bermutu Saya Insya Allah Yang pertama kali menolak Karena apa Karena orang-orang Social science Untuk ngutek-utek Jurnal itu Agak susah Kalau teman-teman Design tech Mungkin gampang ya Klik-klik-klik Oh ini kayak gini Ini kayak gini Gampang Tapi kalau social science Itu Kayak Mikir Tambah-tambahan Kalian-kalian Pusing kepalanya Dan ada Pengalaman lain Apa namanya Ini pengalaman real Ada satu profesor Yang saya kenal Ketika mau mengirim Naskah ke jurnal kami Dia juga sampaikan Masa nggak ngerti Caranya ngirim LepoJS Itu profesor Mau kita tolak Dia bergawan disitu Gimana Jadi kemudian Kalau saya Dari pengalaman-pengalaman ini Sebenarnya nggak ada masalah Mau di Dikirim Bayi email Dikirim LepoJS langsung Itu tidak ada masalah Hanya saja Memang kemudian Prosesnya itu Berjalan sesuai Apa namanya Prosedur atau tidak Gitu Kalau sesuai prosedur Nggak ada masalah Sikap umur saya Bahkan kan ada juga yang Di internal dulu Dan seterusnya Itu Tadi itu Itu lebih ke teknis Komersiasi nggak ada masalah Harusnya Nunggu Ya Apakah Orjid ini Sudah memiliki Skopus ID Seseorang ID Dan JIS Skolar ID Apakah Silahkan Pak Pak Cahaya dulu Itu yang Dan saya sembolong Teruskan Apakah Orjid ID Masih diperlukan Walaupun Sudah memiliki Skopus ID Resesor ID Dan GSI Orjid ID Itu Penting Pentingnya adalah Dibandingkan yang Tiga itu Adalah Orjid ID Itu Ibarat CV online Dan dia Bisa menangkap Tiga Dari Skopus Dari Resesor ID Dari GS Kalau di Yang ini kan Skopus Nggak mungkin Menangkap Dari Resesor ID Maupun GS Dan kemudian Sebaliknya juga Sama lah Kayak gitu Nah Masih diperlukan Posit ID Mungkin Kalau Sebagai Reviewer Nggak terlalu Tapi Editor dan Reviewer Tidak terlalu Tapi Sebagai penulis Itu biasanya Sekarang sudah Diminta Jadi Kalau misalnya Kita Submit Lewat manuskrip Sentral Itu Biasanya ada Bahkan Ada Satu opsi Untuk Langsung Di Link Link Jadi Langsung Masuk Semua data Kita Langsung Masuk Jadi Kalau Diperlukan Atau tidak Saya Sarankan Untuk Membuat Kemudian Apakah Sarat menjadi Reviewer Jurnal Apakah Boleh Referen Dari Berbeda Kampus Sarat Reviewer Jurnal Tentu saja Yang paling Utama Adalah Kompetensi Keilmuannya Sesuai Dengan Jurnal Yang Kita Akan Teribat Di Dalamnya Terus Kemudian Apakah Boleh Reviewer Berbeda Kampus Sebaiknya Memang Berbeda Kampus Karena Kalau Tidak Nanti Jadi Jurnal 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 Kandang Jadi Yang menulis Dan seterusnya Dari Orang Sendiri Walaupun Ada Memang Ketika Memang Keilmuan Itu Begawanya Disitu Kebanyakan Memang Yang Menguasa Itu Memang Dari Situ Tapi Saya Jarang Melihat Yang Lebih Dari 50% Dari Situ Biasanya Memang Ada Banyak Dari Situ Dari Kampus Itu Tetapi Tidak Mayoritas Dan Dan Memang Sesuai Dengan Secara Didikti Juga Kalau Mau Akreditasi Itu Memang Setau Saya Ada Lima Atau Berapa Diversitas Editor Dan Reviewer Itu Terus Yang Apa Yang Juga Penting Dan Mungkin Saya Tidak Menyarankan Untuk Saat Ini Untuk Beberapa Yang Belum Akreditasi Karena Khawatirnya Itu Melanggar Administrasi Asesor Bahwa Reviewer Itu Tidak Perlu Ditampilkan Yang Ditampilkan Ada Editor Tapi Itu Kalau Kita Merujuk Ke Beberapa Jurnal Yang Memang Sudah Mapan Jadi Tidak Perlu Disampaikan Tapi Kalau Versi Asesor Itu Perlu Disampaikan Reviewer Dari Kampus A, B, C, Dan Seterusnya Tapi Kalau Dari Jurnal Yang Sudah Berputasi Itu Biasanya Cuma Sekedar Editor Saja Editor Editor Itu Harus Terus Ditampilkan Mengapa Beberapa Artikel Saya Yang Pelabisi Di Jurnal Sintas 1 2 3 Masuk Dalam Ini Saya Tambahin Yang Pertama Sarat Untuk Menjadi Reviewer Itu Penting Sekali Sarat Keilmuan Seperti Dikatakan Oleh Mas Sayo Jadi Walaupun Dia punya Gelar Tapi Tidak Sesuai Dengan Skop Dan Keilmuan Yang Dikaji Di Dalam Paper Kita Jurnal Kita Itu Tidak Tepat Jadi Sarat Keilmuan Itu Harus Mendukung Skop Dan Lingkup Dari OCS Jurnal Kita Yang Kedua Tentu Dia Harus Seperti Yang Didaftarkan Tadi Seperti Yang Disampaikan Tadi Dia Harus Memiliki ID Sekolah Membuktikan Bahwa Dia Pernah Menulis Akan Lucu Kalau Dia Mereview Tulisan Paper Dimana Dia Sendiri Tidak Pernah Menulis Paper Maka Sarat Sarat Seperti ID Ini Sangat Penting Bahkan Pada Beberapa Jurnal Internasional Sekarang Untuk Bisa Masuk Kedalamnya Kita Bisa Link Orchid ID Kita Tanpa Harus Register Di Jurnal Yang Bersangkutan Cukup Dengan Jadi Yang Dikatakan Mas Cairan Ini Tadi Penting Sekali Orchid ID Ini Sekarang Seperti Master Key Untuk Bisa Register Ke Beberapa Jurnal Atau Masuk Ke Jurnal Kita Cukup Pakai Itu Langsung Dengan Cepat Nanti Diling Apakah Reviewer Beda Kampus Itu Sarat Sarat Memang Dari Institusi Yang Berbeda Tapi Juga Memberikan Kesempatan Dan Peluang Dari Orang Orang Yang Berada Di Dalam Kampus Tapi Dia Punya Kualifikasi Tertentu Misalnya Guru Besar Kami Ada Dua Masukkan Sebagai Reviewer Karena Dia Punya Kualifikasi Untuk Melakukan Lalu Mengapa Di Beberapa Jurnal Sinta Masuk Dalam Un Kategorical Nah Coba Bapak Demisa Simbolon Coba Hubungi Sinta Itu Kan Punya Dua Orang Yang Bisa Akses Satu Operator Pusat Dan Satu Operator Yang Berada Di Operator Kampus Setempat Verifikator Iya Verifikator Lokal Jadi Disinkronisasi Lagi Biasanya Begitu Coba Dihubung Itu Tambahan Saya Dari Jawaban Mas Cahir Silahkan Admin Berikutnya Banyak Tulisan Yang Sudah Disitasi Tetapi Tidak Terdeteksi Sitasinya Bagaimana Solusinya Kita Kita Harus Balik Tanya Ke Jurnal Itu Apakah Jurnal Sudah Terindeks Atau Tidak Kalau Dia Sudah Terindeks Kalau Misalnya Patokan Kita Adalah Google Scholar Kita Harus Cek Apakah Memang Benar-benar Semua Artikel Yang Ada Di Dalam Diterbitkan Jurnal Sudah Terindeks Di Jurnal Ketika Orang Mencitasi Artikel Kita Diterbitkan Di Jurnal Itu Sudah Muncul Hasil Licitasinya Dibuat Sekolah Demikian Juga Dengan Mesin Pemindeks Yang Lain Seperti Yang Tadi Dijelaskan Oleh Mas Silahkan Mas Saya Tambahkan Berkenaan Dengan Belum Dicitasi Ini Ada Beberapa Kemungkinan Tapi Yang Pernah Saya Alami Langsung Itu Adalah Cara Ngutipnya Yang Salah Jadi Jadi Saya Pernah Kejadian Saya Sendiri Dan Kemudian Yang Satu Laki Adalah Kejadian Dimana Satu Naskah Di IPSR Itu Dikutip Di Satu Naskah Yang Trindex Kopus Jadi Ketika Kita Track Itu Tidak Ada Padahal Dia Kutip Jadi Ada Satu Naskah Di IPSR Tulisan Teman Di Dajamada Kemudian Dia Nulis Suga Di Satu Jurnal Transional Trindex Kopus Kita Track Itu Tidak Masuk Terus Saya Minta Mas Umam Untuk Ngecekan Ini Kira-kira Persoalannya Apa Ternyata Beda Beda Cara Ngutip Kalau Beda Cara Ngutip Kemungkinan Besar Memang Tidak Terindex Tidak Terindex Tidak Masuk Tidak Nambah Di situasi Kita Kalau Misalnya Ini Ada Pengalaman Juga Yang tadi Berkaitan Yang Preprint Kalau Bapak Ibu Mas Dan Mbak Sama Pernah Mengunggah Naskah Di Research Gate Akademnya Terus Kemudian Beberapa Yang lain Mungkin Ya Itu Ketika Disitasi Itu Tidak Pas Pengalaman Saya Yang Paling Tepat Men Citasi Itu Adalah Inaktif Sekarang Bukan Inaktif Karena Apa Karena Saya Pernah Saya Mengunggah Tesis Saya Tentang Pemukiman Di Kalijode Jogja Itu Ketika Saya Unggah Di Research Gate Itu Tidak Pernah Ada Yang Mengutip Saya Tidak 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 Ada Yang Mengutip Atau Tidak Tapi Begitu Saya Unggah Di Inaktif Social Asif Itu Langsung Ada Yang Mutip Ada Lima Tiba-tiba Muncul Lima Tidak Mungkin Ketika Saya Cek Cara Mengutipnya Di Paper Yang Mengutip Itu Memang Lebih Tepat Di Inersif Yang Di Inisiasi Sama Teman-teman Di Open Science Jadi Kadang Seperti Itu Bisa Jadi Tidak Terindex Tidak Tericitasi Tidak Masuk Di Cita-cita Karena Banyak Faktor Seperti tadi Yang Sampai Pak Sonit Juga Ada Kemungkinan Seperti Yang Pengalaman Saya Pribadi Karena Ketika Mengutip Naskah Kita Itu Tidak Tepat Jadi Kemudian Memang Sudah Disitasi Tapi Tidak Nampak Perubahan Di Google Sekolar Kita Demikian Fitriani Kadir Assalamualaikum Izin Tanya Untuk Materi Persoalan Di Prodi Kami Agak Kesulitan Mendapat Tulisan Apalagi Jurnal Kami Belum Terakreditasi Dan Masih Baru Ditambah Lagi Banyak Di Kampus Lain Yang Jurnal Pokoknya Jadi Intinya Gini Intinya Gini Memang Jurnal Jurnal Baru Sekarang Ini Kan Lagi Booming Jurnal Di Indonesia Kampus Kampus Berbasis OJS Jadi Memang Kita Agak Kesulitan Untuk Mencari Penulis Sehingga Kita Harus Kadang Meminta Dan Menghubungi Orang Orang Tertentu Menulis Di Jurnal Kita Kita Menunggu Menunggu Naskah Gak Masuk Masuk Sebagai Jurnal Baru Kan Tadi Mas Saya Menjelaskan Bahwa Kita Ini Proses Menuju Mapan Jadi Dalam Proses Menuju Mapan Kita Harus Dinamis Jangan Terlalu Ketak Dululah Di Edisi Pertama Nanti Orang Kapok Gak Mau Datang Selama Dia Tidak Menyalahi Prinsip OJS Yang Pertama Dan Tidak Menyalahi Prinsip Keilmuan Ya Sudah Jangan Seolah Berlaku Seperti Editor Jurnal Skopus Volume Satu Nomor Satu Misalnya Sudah Ketak Untuk Main Potong Saja Sudara Orang Kapok Tidak Mau Tidak Mau Nulis Selama Itu Memiliki Standar OJS Submission Ya Prosesnya Selama Itu Direview Melalui Melalui Proses Review Yang Baik Dan Benar Ada Perbaikan Ada Hasilnya Selama Tidak Menyalahi Ilmu Kadang-kadang Yang saya Temukan Dalam Pengalaman Saya Kadang-kadang Editor Dan Reviewer Mengambil Posisi Sebagai Penulis Dia Merasa Bahwa Harusnya Begini Harusnya Begini Dan Memaksakan Kehendak Sudara Ini Beda Kita Review Kita Menilai Dan Memberikan Pandangan Kita Kita Coba Mengangkat Keluar Cara Berpikir Penulis Itu Memahaminya Dan Mempertajamnya Untuk Tujuan Jurnal Kita Jadi Teman-teman Yang baru Terbit Terbit Pertama Apalagi Kalau Ada Orang-orang Tertentu Yang Sudah Terbiasa Mengulis Dan Menulis Di Sana Selama Tidak Menyalahi Konten Akademik Keilmuan Tidak Salah Dan Ketak-ketak Dulu Supaya Menulis Makin Banyak Untuk Datang Ke sana Nanti Setelah Dan Proses Dinamis Nanti Setelah Kita Sudah Semakin Baik Kita Mulai Ketak Mulai Ketak Mulai Ketak Ada Semua Jurnal Itu Mas Sampai Masang Indeks Turnitin Sampai 5% Jurnal Jurnal Baru Bagaimana Orang Bisa Nulis Di sana Kami Di Jurnal Teologi Misalnya Mengutip Ayat-ayat Alkitab Seperti Di Jurnal Islam Misalnya Mengutip Ayat-ayat Al-Quran Sudah Kena Langsung Sudah Nggak Bisa Apa-apa Jadi Kita Fleksibel Tanpa Menjual Diri Kita Sendiri Dalam Tanda Alkitab Silahkan Pak Caya Kalau mau Ditambah Begini Ini Sebenarnya Mungkin Pak Sony mau Melanjutkan Yang Kedua Dulu Tadi Sudah Mas Sudah 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 Jadi Sebenarnya Ini adalah Persoalan Yang Dihadapi Oleh Banyak Teman Di luar Sana Bahkan Saya Berusaha Untuk Mencarikan Solusi Melalui Asosiasi Saya Sudah Mengusulkan Bahwa Harus Ada Kelompok-kelompok Kecil Di asosiasi Jadi Misalnya Gini Kita Ada Syarat Minimal Lima Naskah Lima Naskah Itu kan Bisa Misalnya Di jalan Tengah Ada UNES UNDIP STPI Ada Misalnya Semarang Misalnya Ada STPI UNES UNDIP IKIP Veteran IKIP Yang lain lah Banyak kan Kampus Unika Dan seterusnya Itu bisa Kita kolaborasi Disitu Jadi nanti Saling mengirimkan Naskah Itu harusnya Di secara logika Itu sangat mudah Tapi saya Mengusahakan ini Di asosiasi politik Itu gak jalan Sudah Tiga tahun Jadi Pertanyaan Dari Bu Fitriani Ini Sebenarnya Pertanyaan Dari Banyak Orang Yang Sebenarnya Sudah Ada Solusinya Tapi Tidak Jalan Karena Menurut saya Solusi yang Paling Mudah Tadi Kita Aktif Di Asosiasi Kemudian Kita Punya Apa Namanya Minimal Masing-masing Kelompok Ada Lima Karena 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 Sebenarnya Dari Diktikan Minimal Lima Naskah Jadi Kemudian Satu Sama Saling 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 Support Naskah Dan Ini Menghindari Yang Seperti saya Sampaikan Tadi Masuk Naskah Yang gak Jelas Siapa Penulisnya Itu Akan Aneh Sekali Kalau Misalnya Tiba-tiba Kayak Kita Pernah Dengar Tahun 2010 Mungkin Inul Daratistan Nulis Di Jurnal Transional Terus Apa Namanya Agnes Monica Juga Sama Jadi Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Di Jurnal Kita Ada Misalnya Atta Halilintar Ngirim Ke IPSR Dan Terbit Wah Saya Juga Pasti Di Maren Masuk Umang Ini Atta Halilintar Kenapa Kemudian Saya Mendorong Asosiasi Untuk Terlibat Lebih Jauh Dalam Jurnal Karena Asosiasi Yang Ngerti Siapa Penelitian Siapa Penelitian Siapa Dan Moklis Apa Dan Kemudian Ketika Ada Sindikasi Itu Penyusunannya Tidak Terlalu banyak Oke Memang Ada Di Luar Itu Tapi Itu Bisa Meminimalisir Peluang Jurnal Kita Dimasuki Oleh Naskah Yang Tidak Sesuai Kompetensi Ini PR Kita Bersama Dan Saya Menyerangkan Asosiasi Dimanapun Itu Harus Terlibat Lebih Aktif Dalam Penelan Jurnal Jangan Malah Asik Sendiri Ya Kita Tau lah Asosiasi Itu kan Sekarang Masih Masih Sebagai Aja Ngumul Aja Belum Sampai Ke Level Ke Ilmuwan Ini PR Kita Bersama Saya Tambahkan Lagi Salah Satu Tips Yang Biasanya Saya Lakukan Untuk Mencari Naskah Itu Berkolaborasi Dengan Penyelenggara Seminar Seminar Jadi Kita Bisa Membuat MOU Dengan Mereka Selama Materi Materi Atau Konten Yang Dibahas Dalam Seminar Itu Serumpun Dengan Jurnal Kita Jadi Kita Bisa Buat MOU Dengan Mereka Bahwa Beberapa Naskah Nanti Dari Hasil Seminar Yang Sudah Disubmit Kesana Akan Diterbitkan Di Jurnal Kita Itu Bisa Itu Menolong Selain Bekerjasama Dengan Teman-teman Sesama Asosiasi Sesama Perguruan Tinggi Itu Akan Sangat Membantu Untuk Lintas Naskah Semoga Nanti Kita Bisa Kerjasama Mas Siapa Tahu Ada Konsep Teologi Politik Kan Ya Bisa Next Moderator Ini Ada Pertanyaan Yang Dari Dari Pusko Renan Itu Sudah Dijelaskan Tadi Mas Ya Mungkin Sebenarnya Sudah Tercepat Mungkin Ada Yang Lain Ada Yang Dari Bersa Dari Internal Yang Menanyakan Kalau Tadi Kan Kita Menjawab Pertanyaan Dari Luar Mungkin Dari Dalam Dari Peserta Zoom Yang Dari Dalam Mungkin Ada Yang Dari 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 Simson Kalau Ada Pak Putu Ada Yang Tanyakan Pak Yudi 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 Dari Kainan Atau Pak Komang Pak Komang Kombo Ya Mungkin Gimana ini Diteruskan Atau Sudah Sudah Sudai Yang Intinya Dari Proses Tentang Operasional OCS Juga Tidak 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 Bapak Ibu Pertama Dari Bahan Mantah Dari Pak Sony Kemudian Dari Proses Manajemen Dari Pak Cahyok Kemudian Selesa Dari Aspek IT Dari Pak Yuris Tentang Indexing Mungkin Dari Kami Dari Saya Selama Pemoderator Mungkin Kalau ada Hal yang Murah Berkenan Mohon Dimaafkan Mungkin Bisa Di Closing Oleh Ketua Kami Ketua Kita Pak Yuris Untuk Menutup Acara Pak Helmi Pak Helmi Pak Yuris Pak Helmi Sebelum Ditutup Di Dalam Grup Ini Ada Ketua STBI Dr. Robinson Rimung Mungkin Bisa Diberi Kesempatan Untuk Menyampaikan Closing Speech Sebentar Oh Ya Silahkan Terima Kasih Banyak Kesempatan Yang Diberikan Kepada Saya Pertama Tama Saya Ingin Menyampaikan Terima Kasih Kepada RJI Pusat Dan RJI Jatuh Ya Jawa Tengah Yang Telah Terlibat Bersama Sama Dan Kepada Para Pembicara Dan Moderator Pak Cahyo Septiono MA Bang Yoris Dan Dr. Soni Salucu Dan Pak Helmi Sebagai Moderaturnya Saya Terima Kasih Banyak Karena Apa Yang Telah Disampaikan Dan Didiskusikan Dalam Webinar Ini Sangat Bermanfaat Sebagai Ketua STBI Saya Menyampaikan Apresiasi Saya Yang Sebesar Besarnya Kepada Seluruh Pembicara Dan RJI Yang Telah Menginisiasi Dan Menyelenggarakan Acara Ini Saya Secara Pribadi Sebagai Ketua STBI Memang Memiliki Target Dua Target Utama Bapak Dan Juga Ibu Ibu Dan Sesudara Yang Mendengarkan Target Target Yang Sangat Penting Juga Adalah Supaya Untuk Menumbuhkan Budaya Menulis Jurnal Ilmiah Ini Penting Baik Bagi Dosen Maupun Mahasiswa Karena Target Target Kita Untuk Mahasiswa Yang Akan Kita Luluskan Atau Wisuda Untuk S3 Dan S2 Kedepan Adalah Masih-Mahasiswa Yang Telah Memenuhi Syarat Dengan Menghasilkan Tulisan Di Dalam Jurnal Yang Terakreditasi Jadi Ini Yang Jadi Harapan Semua Dosen Dan Mahasiswa Diminta Untuk Menulis Secara Ilmiah Dan Mempublikasikannya Jadi Ini Dua Target Utama Dan Saya Percaya Bahwa Dan Saya Berterima Kasih Karena Webinar Ini Saya Kira Setelah Dapat Mencapai Target Ini Walaupun Nanti Harapannya Pada Tahun Ini Tahun Kedepan Bahwa Target Ini Akan Sungguh-sungguh Tercapai Terima Kasih Buat Seluruh Narasumber Moderator Dan RJ Pusat Dan Jatau Saya Senang Sekali Dan Pegu Sesudara Yang Akan Merayakan Idul Fitri Pada Besok Selamat Idul Fitri Minah Aini Walfa Izin Terima kasih Tuhan Memberkati Terima kasih Mungkin Selanjutnya Pak Joris Selaku Ketua RC Syateng Ada Kata Kata Closing Penutup Baik Bapak Ibu Yang saya Hormati Yang saya Hormati Bapak Ketua CBI Semarang Bapak Ibu Peserta Di Zoom Dan Di Youtube FDI Kami Mengucapkan Terima kasih Atas Patisipasinya Bapak Ibu Semuanya Dan Juga Kami Sampaikan Juga Mohon Maaf Jika Penyampaian Maturi Dari Kami Berkendala Karena Internet Atau Mungkin Yang Lainnya Mudah-mudahan Matari Nanti Akan Kami Share Akan Kami Share Di Sini Akan Kami Share Di Laman B.ly S.I. Jawa Tengah Nanti Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Matari Dan Jertifikat Peserta Di Situ Mudah-mudahan Acara Pada Kegiatan Pada Hari Ini Tidak Langsung Hanya Hari Ini Saja Semoga Agenda Kedepan Bisa Berdasarkan Lagi Dengan FDI Semarang Dengan Agenda Yang Terpiga Pula Dan Juga Mungkin Dengan Tema Dan Matari Yang Terpiga Pula Sehingga Suka Bermanfaatan Dari FDI Jateng Dan Juga FDI Semarang Bisa Menghancurkan Corona Yang ada Di Indonesia Amin Cukup Dari Ketua FDI Dari Saya Pribadi Waktu Dan Tempat Saya Kembalik Lagi Ke Pak Helium Maksud Mungkin Kita Telah Sampai Di Penghujung Acara Semoga Apa Yang Disamakan Oleh Para Pemak Sari Tadi Dapat Memberikan Manfaat Untuk Perkembangan Jurnal Di Indonesia Khususnya Di TV Semarang Mungkin Dari kami Dan Tim AJ Jateng Boleh maaf Jika ada Salah Dan Menyampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih